Vincenzo Cassano Vincenzo Cassano merupakan seorang pemuda yang berasal dari Korea Selatan Yang sejak umur 8 tahun diadopsi oleh seorang mafia besar di Italia bernama Don Fabio Dia dibesarkan di keluarga Cassano sebagai consigiliri Atau penasihat hukum dan pengacara bos mafia di Italia Sebagai seorang pengacara Dia selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna Bahkan tak segan-segan mengancam ataupun berbuat ekstrim untuk menyelesaikan sebuah kasus Salah satunya adalah ketika dia sedang menghadapi sebuah kasus sengketa perkebunan anggur Milik Don Fabio dan seorang mafia bernama Emilio Pada saat negosiasi berlangsung Emilio tetap bersikukuh pada pendiriannya Dan menolak Vincenzo bahkan dia sampai mengecek Vincenzo dengan sebutan orang Asia Biadab Hal itu langsung membuat Vincenzo meninggalkan Emilio dan melakukan hal yang tak terduga Dengan membakar semua kebun anggur milik Emilio itu Hal itu membuat Emilio sangat marah dan berniat untuk balas dendam kepada keluarga Cassano Setelah menyelesaikan urusannya dengan Emilio Vincenzo pergi ke tempat persemayaman Fabio Cassano yang merupakan bos besar mafia Italia sekaligus ayah angkat dari Vincenzo Fabio memiliki anak kandung yang bernama Paolo Yang sangat berambisi menggantikan ayahnya menjadi bos mafia Bahkan Paolo ingin Vincenzo menghormatinya sebagai pengganti ayahnya Karena semasa hidup sang ayah Vincenzo adalah orang yang dipercaya menggantikan sang ayah Namun disini Vincenzo tidak menghiraukan perkataan itu yang membuat Paolo pun marah Dan langsung mengirim beberapa anak buah ke tempat Vincenzo untuk membunuhnya Namun ternyata para anak buah itulah yang harus tewas di tangan Vincenzo Setelah itu Paolo mendapatkan hadiah spesial dari Vincenzo Yaitu sebuah ledakan di mobil kesayangannya ketika dia sudah keluar dari mobilnya Dia tidak membunuh Paolo karena menghormati Don Fabio yang juga merupakan ayah angkatnya Sementara Vincenzo sendiri kini meninggalkan Italia untuk menuju ke Seoul Korea Selatan Untuk mencari sesuatu di sebuah tempat Di sisi lain di kota Seoul ada seorang wanita muda yang amat cerdas dan hebat dalam urusan hukum Bernama Hong Cha-yung Dia adalah seorang pengacara dari sebuah firma hukum bernama Wu Sang Hong Cha-yung selalu memenangkan kasus-kasusnya dengan cara licik Dan menghalalkan segala cara agar kasus yang sedang dihadapinya bisa menang di persidangan Kasus yang sedang dihadapi saat ini adalah membela perusahaan besar bernama Babel Yang digugat oleh seorang pengacara jujur yang tak lain adalah ayah kandung dari Hong Cha-yung Yaitu Hong Yu Chan Perusahaan farmasi Babel dituntut untuk menghati rugi kepada karyawan yang keracunan RDU-90 Sebuah obat yang belum dijelaskan di sini Hong Cha-yung pun dengan mudah memenangkan sidang awal melawan ayahnya sendiri Dengan semua bukti-bukti yang sudah dimanipulasi olehnya Dalam bekerja, Hong Cha-yung selalu didampingi oleh pemuda magang culun yang bernama Jang Junwo Sementara itu Visenjo yang baru saja tiba di Korea Dan akan segera menuju Plaza Gongga tempat tujuannya Mendapatkan tawaran menaiki taksi dengan harga yang miring Karena memang sedang terburu-buru Visenjo pun langsung menaiki taksi itu Dan ketika sedang menikmati perjalanannya Dia meminum air yang sudah disiapkan sang supir di dalam taksi Dan ternyata, sopir taksi itu adalah sindikat penjahat Yang selalu mengambil barang-barang berharga milik penumpangnya Akhirnya Visenjo yang hanya disisakan uang 50 ribu won Menaiki bis untuk menuju Plaza Gongga Sesampainya disana, dia bertemu Pak Chow Yang merupakan rekannya yang dulu dijumpai Visenjo di Roma Bersama seorang miliader dari China Pak Chow lah yang akan mengurus segala keperluan Visenjo di Korea Karena dia berhutang budi padanya saat berada di Roma Nah disinilah fakta baru terungkap Jika misi tersembunyi dari Visenjo Adalah mengambil tumpukan emas yang berada di dalam gedung Plaza Gongga tersebut Dan hanya Pak Chow lah yang tahu apa yang akan dilakukan Visenjo disini Mereka pun mulai berkeliling di Plaza itu Untuk memastikan yang dicaranya masih dalam kondisi yang aman Nah perlu diketahui Jika Plaza Gongga saat ini sedang dalam keadaan sengkita Dan menjadi incaran perusahaan Babel Dan semua penghuni Plaza Bersikukuh tidak akan menjual gedung itu Jadi apapun caranya Mereka akan tetap mempertahankan gedungnya Nah para penghuni mengira jika Pak Chow dan Visenjo akan menjual Plaza Gongga Karena yang diketahui Pak Chow merupakan orang yang berhak menjual Plaza itu atau tidak Para penghuni pun seakan-akan membuat Visenjo merasa tidak nyaman disana Agar Visenjo tidak jadi menjual gedung tersebut Namun Visenjo bersikukuh karena yang sedang ia incar adalah tumpukan emas Yang akan ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya saat berhenti menjadi mafia nanti Dan emas-emas itu sekarang berada tepat di bawah sebuah kuil bernama Kuil Nanyak Kuil itu dihuni oleh dua biksu yang selalu taat beribadah Dan hampir tak pernah meninggalkan kuil Mereka bernama Chuka si kepala biksu dan Chai Sin pembantunya Di gedung itu juga terdapat sebuah firma hukum yang tak lain adalah milik ayah Hong Cha-yung Yaitu Hong Yu-chan yang bernama firma hukum Jipuragi Disana dia juga dibantu oleh asistennya yang bernama Nam Jo-sung Hong Yu-chan adalah seorang yang dipercaya para penghuni untuk mempertahankan gedung itu dari sangketa Saat Visenzo hendak tidur di kamarnya dia tidak bisa memejamkan matanya Karena ada suara berisik dari seekor burung darah di luar jendela Kemudian dia membuka sebuah amplop yang mengingatkannya pada suatu kejadian beberapa tahun lalu di sebuah persidangan Disana ada seorang wanita parupaya yang sedang berjuang membela dirinya dari majikanya Namun karena keterbatasannya wanita itu pun menyerah dan harus menerima hukuman yang sangat berat Kemudian Visenzo sadar jika yang menjadi pengacara wanita itu adalah Hong Yu-chan Yang tak lain adalah penghuni Plaza Gongga Hong Yu-chan sering mengunjungi wanita parupaya itu di penjara Dia datang bukan hanya sebagai pengacara Namun dia juga sudah menganggap jika wanita yang bernama Oh Gongja ini sebagai sahabatnya Setelah itu dia bertemu Visenzo dan Pak Chow di Plaza Gongga Pak Chow memberitahu Visenzo jika utusan dari perusahaan Babel datang untuk melakukan negosiasi atas gedung Gongga Akhirnya mereka melakukan pertemuan di firma hukum Jipuragi Disana perwakilan Babel langsung menawarkan harga yang sangat tinggi Akan tetapi Visenzo tetap menolak tawaran tersebut Akhirnya perwakilan Babel itu langsung mengacam Visenzo Akan tetapi Visenzo justru mengancam balik perusahaan Babel Setelah urusan itu selesai Visenzo dan Pak Chow dipertemukan dengan semua penghuni gedung Gongga Untuk membicarakan kelanjutan hidup mereka Jika Plaza Gongga nantinya akan direkonstruksi oleh Visenzo Perjanjian disini adalah Visenzo dan Pak Chow akan mengganti rugi dan mendapatkan tempat baru untuk mereka tinggali Akhirnya dengan segala keputusan itu para penghuni Plaza Gongga pun menyetujuinya Kejadian penolakan kepada perwakilan Babel tadi mengakibatkan hal buruk pada keluarga Pak Chow Yaitu ketika dia pulang ke rumahnya Dia menemukan anak dan istrinya sedang disandra oleh preman-preman yang dipayar oleh perusahaan Babel Dan dengan amat terpaksa Pak Chow pun menandatangani perjanjian jual-beli Plaza Gongga Karena dia tidak mau keluarganya celaka Sin lalu berpindah ke kantor firma hukum Wu Sang Dimana Hong Chow menerima sebuah surat dari ayahnya Jika dia sudah dicoret dari anggota keluarga Mengetahui hal yang tak terduga itu Dia pun mendatangi firma hukum ayahnya Dan menanyakan apa yang diinginkan Sang Ayah Sebenarnya Sang Ayah sangat menyayangi putrinya tersebut Namun karena Hong Chow selalu mengambil langkah yang salah Dengan selalu membelas siapapun yang memiliki uang Tanpa menegakkan keadilan Sang Ayah pun terpaksa mencoretnya dari daftar keluarga Di saat mereka sedang berdebat hebat Li Chuluo memberitahu Jika datang segerombolan preman yang akan mengambil alih gedung itu Mereka tak lain adalah preman-preman suruhan perusahaan Babel Yang disuruh untuk mengusir semua penghuni yang berada di sana Saat terjadi keributan dan membuat Hong Chayung hampir dipukul oleh preman itu Vincenzo pun datang dan menghajar bos preman itu lalu mengusir mereka semua Setelah kejadian itu para polisi pun datang dan menangkan mereka semua Lalu memberitahu jika di bawah gedung sudah banyak wartawan yang berkumpul Maka dari itu preman-preman Babel itu pun akhirnya pergi dari Plaza Gemga Nah disini Pak Hong merasa jika ini semua adalah rencana dari Vincenzo Yang bekerja sama dengan preman-preman Babel agar bisa mendapatkan Plaza itu Disini Pak Hong dan para penghuni Plaza belum tahu keadaan yang sebenarnya Jika Pak Chou sudah diancam oleh preman-preman itu Vincenzo pun menjelaskan jika preman-preman itu bukanlah komplotannya Namun tetap saja Pak Hong tidak mempercayainya Saat Vincenzo pergi dari sana Hong Chayun pun mengikutinya Dan menanyakan kenapa dia sampai bersikukuh mempertahankan Plaza Gemga dan membela para penghuninya Dari sinilah komunikasi antara Vincenzo dan Hong Chayun mulai tercipta Sementara itu para penghuni Plaza Gemga mulai resah dengan apa yang baru saja terjadi Mereka merasa terhianati oleh Vincenzo Namun disini Pak Hong tetap menenangkan mereka semua Agar tidak berspekulasi menyalahkan Vincenzo terlebih dahulu Karena dia mengetahui jika Vincenzo lah yang memanggil para wartawan di bawah Setelah itu Vincenzo menuju rumah sakit dimana Pak Chou sedang dirawat Disinilah Pak Chou memberitahu jika Plaza Gemga akan segera diambil alih oleh perusahaan Babel Karena dia sudah menandatangani surat jual belinya Maka sebelum itu semua terjadi Pak Chou menyuruh agar Vincenzo segera mengambil emas-emasnya Nah disinilah Vincenzo mengingat kembali kejadian 3 tahun lalu Ketika Wang Shaolin pemilik emas di Plaza Gemga bersama Pak Chou menemunya di Roma Untuk meminta bantuan kepadanya Vincenzo pun menjelaskan semua konstruksi bangunannya sekaligus langkah-langkah Wang Shaolin Untuk mengamankan emas-emasnya Termasuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pembangunan ruangan rahasia tersebut Dan yang bisa membuka pintu rahasia tersebut hanyalah Wang Shaolin Karena kunci pintunya menggunakan sensor retina matanya Dan ternyata saat Vincenzo masih di Italia Dia tahu jika Wang Shaolin si pemilik emas tersebut meninggal dunia Kemudian dari berita itulah Dia menghubungi Pak Chou untuk mencari tahu selain mereka bertiga Adakah orang yang mengetahui tentang emasnya atau tidak Setelah mengetahui jika hanya mereka bertigalah yang tahu Vincenzo pun memutuskan untuk berjasama dengan Pak Chou untuk mengambil emas-emasnya Sin lalu akan berpindah ke Kejaksaan Korea Selatan Yang memperlihatkan seorang jaksa wanita bernama Jaksa Choi Nah dia ini merupakan seorang jaksa yang sangat licik Dan akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus Walaupun harus mengorbankan nyawa manusia sekalipun Nah ketika dia tahu akan segera digeser oleh seorang jaksa junior Dia pun merasa telah dihianati oleh para atasannya Namun di saat kekecewaannya itu Dia bertemu dengan pemilik firma hukum Wusang bernama Han Song-yuk Yang menawarkan kerjasama untuk bekerja di firma hukumnya sebagai pengacara Dan keesokan harinya Jaksa Choi pun mengundurkan diri dari Kejaksaan Korea Kemudian bergabung ke firma hukum Wusang sebagai pengacara senior Hong Cha-yung yang merasa jika dialah orang yang selalu memenangkan kasus-kasus di Wusang Merasa jika dia kini tersaingi dengan kedatangan Choi Di sisi lain di kantor Badan Intelijen Negara Ada divisi tim penanggulangan kejahatan luar negeri Yang dari awal kedatangan Visenzo sudah mengetahui Jika dia berada di Korea saat ini Han Ki-sok seorang anggota di divisi tersebut bersikuku untuk menyelidiki Visenzo Namun atasannya tidak menyetujuinya karena tidak adanya dana untuk penyelidikan itu Alhasil karena Han Ki-sok bersikuku untuk mematamatai Visenzo Dia pun akan menggunakan uang pribadinya agar bisa menjalankan misi ini Dia lalu akhirnya bisa tinggal di Plaza Gaumga Dengan menjadi karyawan dari Toto Seorang koki yang mengaku pernah tinggal di Italia Dia rela tak dibayar oleh Toto Asalkan bisa terus mengawasi pergerakan dari Visenzo Cassano Sementara itu di kantor firma hukum Jipuragi Pak Hong yang sedang menonton berita merasa kesal Dengan adanya kabar jika salah satu saksi mencabut semua gugatannya kepada perusahaan Babel Di saat kekesalannya memuncak datanglah Visenzo Yang meminta berkas-berkas dari perusahaan Babel Awalnya Pak Hong tidak mempercayai Visenzo Namun ketika mendengar semua penjelasan dari Visenzo Pak Hong pun memberikan semua berkas yang ada kaitannya dengan perusahaan Babel Visenzo lalu mulai mencari tahu kejanggalan-kejanggalan yang ada di perusahaan Babel Agar dia tahu kelemahan-kelemahan mereka Sementara itu Hong Chayun yang sedang mengunjungi farmasi Babel Untuk memastikan hilangnya seorang peneliti dalam kasus RDU-90 Merasa kesal kepada para dokter di sana Yang tidak bisa menjaga peneliti tersebut Kekhawatiran Hong Chayun bukanlah tanpa alasan Akan tetapi jika ayahnya tahu kebenarannya Maka Wu Sang akan kalah dalam persidangan dalam membela Babel Untuk itu dia pun langsung menuju ke firma hukum Jipuragi untuk memastikannya Di sana dia mendapati jika Visenzo sedang menyelidiki berkas-berkas dari perusahaan Babel Hong Chayun pun mengatakan jika dengan cara apapun Visenzo Tidak akan bisa mengalahkan Wu Sang dan perusahaan Babel Namun di sini Visenzo tak memperdulikan perkataan tersebut Dan langsung pergi dari sana Tapi bukan Hong Chayun namanya jika dia langsung menyerah begitu saja Dia pun mengikuti Visenzo pergi dan menuju ke sebuah kede milik salah satu penghuni Di Plaza Gomka untuk makan Topoki Kesokan harinya Di kantor konstruksi Babel Visenzo dan Pak Hong menemui utusan perusahaan Babel yang mereka temui kemarin Dan bernama Nakdeokji Di sini Visenzo pun mulai menggunakan cara mafia Italia Untuk mengancam Nakdeokji Yang membuatnya pun akhirnya mulai khawatir Setelah menyelesaikan urusan itu Pak Hong sangat terkesan dengan aksi Visenzo Dan langsung mentraktirnya untuk makan Setelah mabuk berat Pak Hong pun membawa Visenzo ke rumahnya Dan di pagi harinya saat mereka berdua sedang sarapan Pak Hong menerima sebuah telepon Dari peneliti yang tadi kabur dari formasi Babel Dia ingin menemui Pak Hong untuk memberikan kesaksiannya Kemudian tanpa lama-lama Pak Hong pun langsung menemui peneliti itu Untuk memastikan jika dia dalam keadaan baik-baik saja Sementara itu di rumah Pak Hong Hong Chayung datang dan memberitahu Jika besok Plaza Gomka akan dirobokan oleh Babel Visenzo yang mendengar kabar itu pun hanya santai-santai saja Namun diamnya tersebut Ternyata dia sudah merencanakan sesuatu Untuk menyelamatkan Plaza Gomka dari perusahaan Babel Kesokan harinya Seluruh penghuni Plaza pun berkumpul Untuk membahas hal tentang perobohan gedung itu Namun Visenzo malah asik-asik membuka foto-foto di sosmednya Malam harinya Hong Chayung yang mengetahui jika gedung Gemka akan dirobokan saat itu juga Langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan ayahnya Namun saat dia sampai di sana Ternyata ada sebuah pesta besar Yang mengharuskan semua alat berat Yang dibawa preman-preman Babel Dilarang masuk ke sana Sambil tersenyum Visenzo menawarkan minuman pada Hong Chayun Yang saat itu masih terlihat gelisah Ternyata Visenzo dan para penghuni Gemka lah yang mengadakan pesta anggur dan pesta rakyat itu Pengunjung yang datang juga bukan main-main Salah satunya yaitu Duta Besar Itali Yang membuat para preman-preman dari Babel pun Mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Plaza Gemka Nah ketika si pos preman Pak Saudu mengetahui jika Plaza Gemka belum dirobohkan Dia pun merasa amat kesal Namun ketika tahu jika di pesta itu ada Duta Besar Italia untuk Korea Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menunda perobohan plazanya Sementara di firma hukum Wusang Bu Choy dan Han Soyuk pemimpin Wusang Mengetahui bahwa salah satu peneliti farmasi Babel yang tahu tentang rahasia RDS-90 kabur dari pengawasan dokter rumah sakit Mereka mempertanyakan pada Hong Chayun kenapa dia tidak memberitahu hal sebesar itu Di sini Hong Chayun beranggapan Jika dia memiliki caranya sendiri sebagai seorang pengacara yang selalu menang dalam persidangan Namun semua itu dimentahkan oleh Bu Choy yang memang sudah lama menjadi seorang jaksa Mereka berdua pun saling berselisih satu sama lain Dan di sini Hong Chayun memohon pada atasannya untuk diberi kesempatan agar ia bisa menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri Dan pada akhirnya Han Soyuk pun memberikan kesempatan itu Hong Chayun pun langsung bergerak mencari tahu identitas dari Chung Min Chul Seorang peneliti yang bekerja di Babel karena dialah yang melaporkan pelanggaran RDS-90 nya Dia lalu menugaskan Jang Chun Wo untuk mencari tahu keberadaannya sekarang apapun caranya Sementara itu di Plaza Gumga para penghuni di sana merasa sangat senang Karena mereka sukses mengadakan pesta dan para gangster pulang dengan tangan kosong Pak Hong yang melihat Visenzo dari bawah plaza merasa amat senang Karena berkat Visenzo para penghuni masih bisa mempertahankan plaza Para penghuni pun mulai membicarakan tentang kebaikan Visenzo Dan mereka menganggap jika Visenzo adalah penyelamat yang dikirim untuk menyelamatkan Plaza Gumga Kesokan harinya di restoran milik Toto Visenzo ingin memakan sesuatu di sana Dan saat dia merasakan pizza buatan dari Toto Dia pun langsung memuntahkan pizza itu Setelah itu Visenzo menuju ke firma hukum Jipuraki Untuk membahas kasus RDS-90 Namun di sela-sela percakapan mereka Visenzo mendapatkan sebuah telepon dan bergegas pergi dari Jipuraki Dan dari sinilah Anki Shok yang saat ini sudah bekerja di restoran Toto Mulai memata-matai pergerakan dari Visenzo Dan ternyata saat itu Visenzo membeli sebuah penghangat ruangan untuk kuil Nanyak Dan dia sendirilah yang lalu memasangnya di sana Sementara itu usaha Hong Chayun untuk menemukan identitas Yung Min Chul Melakukan sandiwara kepada seorang apotekar Bahkan dia juga akan menyokoknya Namun akhirnya mereka pun pergi Karena sang apotekar akan melaporkan Hong Chayun dan Jang Jung Wo kepada kepolisian Karena akan menyokoknya Ketika mereka akan mencari cara lain Hong Chayun mendapatkan telepon dari salah satu teman kerjanya di Wusang Bahwa seluruh karyawan Wusang diundang untuk acara penyambutan Ibu Choy Walau awalnya dia keberatan Namun mau tidak mau dia pun harus datang ke acara tersebut Sementara di belasah Gemga Pak Hong terlihat sedang menyendiri Mengingat apa yang sudah dibahas dengan Yang Min Chul Dan bagaimana cara kerja Babel yang sangat mengerikan itu Dan saat Visenzo datang Pak Hong mendapatkan kabar dari penjara Bahwa kliennya yang tak lain adalah Oh Jung Ja Masuk ke rumah sakit Visenzo yang ikut dan melihat keadaan Oh Jung Ja pun Merasa sangat iba Dan memutuskan untuk tidak menemani Pak Hong menemuinya Kemudian tak berselang lama Utusan dari Babel yaitu Nak Deo Jin Meminta Visenzo untuk segera menemuinya Nah awalnya Nak Deo Jin akan mengancam Visenzo Namun ternyata Dialah yang harus terancam Karena Visenzo memegang kartu as Yaitu bukti perselingkuhannya dengan seorang wanita Alhasil Nak Deo Jin lah Yang akhirnya mengikuti permainan dari Visenzo Dia langsung memberitahkan preman-preman Babel Agar menunda perubahan Plaza Gumga Yang di saat bersamaan Si pemimpin Pak So Do sudah mengirimkan anak buahnya ke sana Sin lalu berpindah ke sebuah cafe Di mana acara penyambutan Bu Choi sedang berlangsung Terlihat Hong Cha Yoon sangat tidak menikmati acara tersebut Karena memang dia tidak pernah suka dengan kehadiran Bu Choi diusang Akhirnya acara pun dibuat meriah dengan Hong Cha Yoon Yang menirukan gerakan-gerakan yang selalu dilakukan ibu Choi saat senam Dan menurut Bu Choi itu adalah sebuah penghinaan Saat pesa sudah selesai Pak Hong menghubungi putrinya itu agar segera menemunya di rumah Seperti biasa ayah dan anak ini selalu tidak akur Dan berbeda pendapat satu sama lain Disini sang ayah meminta sekali lagi kepada putrinya Agar berhenti membela papel yang sudah jelas-jelas salah Pak Hong juga mengundang Visenzo ke rumahnya Tapi ketika Visenzo datang Bersamaan dengan Cha Yoon yang pergi dari sana Disinilah Pak Hong mengungkapkan jika dia sudah mengetahui Jika hubungan antara Visenzo dan kliennya Oh Jung Ja adalah ibu dan anak Dari awal Pak Hong sudah tahu tapi dia menutupi semuanya Dia bisa tahu karena saat persidangan kliennya itu Dia melihat Visenzo yang terlihat sangat sedih karena tidak bisa melakukan apa-apa Kemudian saat Pak Hong akan mengunjungi Oh Jung Ja Dia juga melihat Visenzo di depan penjara Pak Hong pun hanya menasihati Visenzo agar dia selalu berbuat baik kepada ibunya Sin lalu akan memperlihatkan sebuah vila Dimana disana tinggal tim pengembangan obat farmasi dari Babel Dan tak berselang lama ada sebuah insiden dimana ada sebuah ledakan yang membuat 14 orang meninggal dunia Berita ini jelas membuat Pak Hong merasa kaget dan langsung bergegas menuju ke TKP Namun disana dia dihadang petugas kepolisian yang mengatakan jika ledakan itu adalah unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh korban Sehingga kasus ini dinyatakan sebagai kasus kecelakaan biasa Pak Hong pun sangat marah dan tak terima dengan keputusan para polisi Karena dia tahu betul siapa dalang dibalik semua ini Setelah insiden ledakan itu pemimpin Babel yang bernama Jung Han So Memanggil Bu Choi dan Han So Yuk untuk makan malam Walaupun ini pertemuan pertama bagi Bu Choi dengan pemimpin Babel itu Dia sudah bisa membaca bahwa bukan dia pemimpin grup Babel yang sebenarnya Singkat cerita di Plaza Gomga Visenzo mulai berpikir untuk apa dia bersusah payah mengurusi masalah penghuni Plaza Gomga Dan tidak berfokus pada tujuannya yaitu mengambil emas yang ada di bawah kuil nanya Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengumpulkan semua penghuni Dan membicarakan kompensasi yang akan diterima mereka untuk meninggalkan Plaza sementara waktu Sampai gedung Plaza selesai direkonstruksi ulang Ada beberapa dari mereka yang setuju Tapi ada pula yang mencurigai Visenzo Namun akhirnya karena mereka sudah tahu jika Visenzo adalah orang yang baik Mereka pun akhirnya sepakat Sementara itu di firma hukum Wusang Bu Choi yang ditunjuk sebagai pengacara senior Dan disuruh untuk melakukan perbaikan di sana Menyuruh agar Chayung segera mundur dari segala kasus yang berhubungan dengan farmasi Babel Bukan tanpa alasan dia meminta Chayung untuk mundur Karena Bu Choi tahu jika Chayung merupakan anak dari pengacara tandingan untuk perusahaan Babel Yaitu Pak Hong dari firma Jiburagi Dari situlah Chayung merasa kesal dengan ayahnya Dan memutuskan untuk pergi ke firma hukum Jiburagi Dengan harapan ayahnya berhenti membela orang-orang yang sedang melawan perusahaan Babel Namun disini mereka berdua tidak membicarakan hal itu dengan tenang Dan malah membahas tentang masa lalu mereka Chayung merasa kesal kepada ayahnya Hingga membahas tentang ibunya yang sakit lalu meninggal Akibat sang ayah yang terlalu sibuk membantu orang lain Itulah kenapa sampai saat ini Chayung selalu kesal kepada ayahnya Chayung yang sedih dan kesal lalu menghabiskan malam dengan minum-minum di pinggiran sebuah toko Visenzo yang melihat keadaan Chayung sedang kacau itu pun menasihatinya Agar dia segera meminta maaf kepada sang ayah agar tidak menjadi penyesalan nantinya Visenzo juga memberitahu dimana dia akan pergi minum dengan Pak Hong dan meminta Chayung untuk datang kesana Di tempat minum itu Pak Hong dan Visenzo mulai bercerita tentang masalah keluarga mereka Pada saat itu juga peneliti Chung Ming Chul menghubungi Pak Hong yang kebetulan sedang merongkok di luar Karena saat ini dia sedang dalam pengejaran pembunuh bayaran dari perusahaan Babel Namun karena teleponnya tak kunjung diangkat Dia pun akhirnya tewas di tangan para pembunuh itu Visenzo yang mengetahui Chayung menelepon adalah orang yang ada hubungannya dengan RDU-90 Menanyakannya kepada Pak Hong Namun belum sempat Pak Hong menjawab Mereka tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk Chayung yang baru saja tiba di gede itu terkejut ketika melihat banyak orang yang berkumpul di sekitarnya Karena adanya kecelakaan Dan yang membuat dia semakin syok ialah ketika melihat korban kecelakaan yang meninggal disana Merupakan ayahnya yaitu Hong Yu-chan Sementara Visenzo dilarikan ke rumah sakit dan dirawat disana Lalu untuk Pak Hong sendiri berada di kamar jenazah Ditemani Chayung yang merasa sangat menyesal Karena dia belum sempat meminta maaf kepada sang ayah Di saat Chayung sedang dalam keadaan berduka dan bersedih atas meninggalnya sang ayah Ada berita yang membuatnya semakin syok Dimana Hong Yu-chan divitnah menerima imbalan dari setiap kasus yang diterimanya Dan dianggap sebagai pengacara yang melanggar etikat hukum Duka mendalam menyelimuti semua orang yang mengenal Pak Hong Termasuk semua penghuni plasegumga dan orang-orang yang pernah dibela olehnya Akan tetapi kesedihan itu tidak berlaku bagi Pucoy, para petinggi Busang dan Babel Mereka begitu menikmati berita kematian Pak Hong dan fitnah yang telah dibuat kepadanya Mereka juga senang karena RDU-90 kini sudah dilegalkan di Korea Bahkan siap untuk didistribusikan ke luar negeri Hari-hari mulai berlalu Chayung yang masih tak percaya ayahnya telah pergi selamanya Terus mengenang masa-masanya saat masih bersama sang ayah Setelah itu Chayung membereskan semua barang-barang ayahnya yang berada di firma hukum Jipuraki Dan dia akan berniat menutup firma itu Nam Chosung yang merupakan asisten Pak Hong merasa sedih dengan keputusan itu Namun dia juga tidak bisa memaksakan kehendak dari Chayung Sementara itu para penghuni plasa yang mengetahui jingkah firma hukum Jipuraki akan segera ditutup Merasa sangat bingung bagaimana kelanjutan mereka di plasa Siapa yang akan membantu mereka di sana mempertahankan plasa itu Ada yang masih berharap jika Visenzo membantu mereka Namun ada yang masih saja belum mempercayainya Sin lalu akan berganti ke rumah sakit di mana Chayung sedang menjenguk Visenzo yang tak guzung sadar dari kecelakaan kemarin Di sana Chayung berkeluh kesah jika yang dialami Visenzo dan ayahnya bukanlah kecelakaan Seketika itu Chayung pun terkejut saat Visenzo menjawab keluh kesahnya tersebut Ternyata Visenzo sudah sadar dan dalam keadaan yang sehat Setelah itu mereka pun pergi ke makam Pak Hong untuk memberikan penghubatan terakhirnya Setelah dari pemakaman Visenzo menuju ke plasa Gomka Dan disambut penuh harap oleh para penghuni yang mempertanyakan masa depan plasa Gomka Setelah tidak adanya Pak Hong Di sini Visenzo pun langsung marah kepada mereka Karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas itu semua Tak berselang lama Pak Sodhu dan para anak buahnya pun datang Dan senang ketika melihat perseteruan antara Visenzo dan para penghuni plasa Karena itu menjadi peluang besar baginya untuk mengambil alih plasa Gomka Namun seperti biasa Visenzo hanya santai-santai saja menanggapi perkataan tersebut Di sisi lain saat Chayung sedang di jalan Dia mendengar berita jika telah ditemukan mayat di pinggir pantai Dan setelah diidentifikasi mayat tersebut merupakan Yung Min Chul Pendeliti farmasi papel yang melarikan diri Dia juga difitnah telah melakukan bunuh diri Yang membuat Chayung merasa semakin emosi Dia pun lalu menuju ke firma hukum Usang untuk mengundurkan diri dari sana Awalnya Pak Han keberatan dengan pengunduran diri dari salah satu pengacara handalnya Namun ketika Bu Choi datang Dia malah menyuruh Chayung pergi dan membiarkannya untuk meninggalkan Usang Lalu Pak Han pun meminta agar semua fasilitas yang diberikan Usang Agar segera dikembalikan dan Chayung pun langsung mengembalikan semuanya Ketika Chayung membereskan semua barang-barangnya Jang Junwo tidak terima dan terus mendesak agar Chayung tidak meninggalkan Usang Namun keputusan dari Chayung sudah bulat untuk keluar dari Usang Malam harinya ketika Visenzo sedang merenangkan dirinya di kamar Dia mendengar sebuah berita yang memfitnah Pak Hong dan RDU-90 segera diluncurkan di Korea Seketika itu juga dia pun langsung emosi sejadi-jadinya Dari sinilah sifat asli mafianya kembali muncul Dan langsung menuju ke tempat kecelakaan yang merenggut nyawa Pak Hong untuk mencari clue Di sisi lain Chayung berniat akan kembali membuka firma hukum Jipuragi Dan dengan semangat dia memberikan kartu nama kepada semua penghuni plaza Namun baru saja melakukan pembukaan Chayung langsung dijemput oleh polisi atas tuduhan masuk ke rumah Jang Han Suk Pemimpin Babel dan menerornya Ternyata ada sebuah kejadian yang membuat Jang Han Suk ketakutan saat masuk ke dalam rumahnya Dia melihat banyak suntikan yang menancap di pantal tidurnya Untuk itu Bu Chai pun langsung memanipulasi orang yang meneror pemilik Babel itu Dan mengkambing hitamkan Chayung sehingga Chayung lah yang dibawa ke kantor polisi Nam Jo Sung yang merasa khawatir dengan keadaan Chayung Langsung mendatangi Visenzo untuk meminta bantuan agar segera membebaskan Chayung Namun disini Visenzo menolak dan mengatakan Jika Chayung pasti akan bisa bebas dengan caranya sendiri Tak berselang lama Visenzo pun mulai memikirkan Chayung Kenapa dia tak kunjung bisa membebaskan dirinya sendiri Akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu Chayung bebas dari kepolisian Para polisi yang sudah mengetahui jika ini semua adalah manipulasi dari Bu Choy Tetap bersikukuh menangkap Chayung Walaupun Jang Jung Wo sudah membelanya Dan ketika Visenzo datang dengan membawa bukti Jika pada malam hari itu Chayung tidak pergi kemana-mana Maka para polisi pun tak bisa berbuat apa-apa dan membebaskan Chayung Setelah bebas mereka menuju ke coffee shop untuk mengobrol Disini Chayung memiliki feeling yang kuat jika yang masuk ke rumah Jang Han Suk adalah Visenzo Kemudian di selasal percakapan itu Visenzo mengatakan bahwa di detik-detik terakhir sebelum Pak Hong ditabrak Dia sempat ditelepon oleh orang yang disebut RDU Dan dia tak lain adalah Yu Ming Chul Disini Chayung pun semakin yakin jika pembunuh ayahnya tak lain adalah Wu Sang Atas perintah dari Bu Choi Malam harinya saat sedang menyendiri Chayung menelepon semua teman-temannya Yang pernah dibantu untuk diajak pekerja sama melawan Babel Namun sayang semua teman-temannya langsung menolak ajakan itu Kesokan harinya Chayung mengundang Visenzo untuk membicarakan jipuragi Dan mengajaknya untuk pekerja sama Hong Chayung akan membantu Visenzo mendapatkan plasa gomga Asalkan dia membantu untuk mencari pembunuh ayahnya Akhirnya mereka pun menyempakati semuanya dengan syarat Bahwa Chayung harus mundur jika dia akan menyusahkannya nanti Sebagai langkah awal mereka mendatangi penabrak dari Pak Hong di penjara Mereka ingin mendapatkan bukti siapa dibalik kecelakaan itu Awalnya penabrak itu bersikeras bahwa itu semua hanyalah sebuah kecelakaan biasa Namun setelah diancam oleh Visenzo Dia mulai ketakutan dan ia pun langsung menyebut jika Pak Piulah yang menyuruhnya Setelah mengetahui siapa dalangnya Visenzo pun mulai beraksi dan berteriak Jika seolah-olah si penabrak telah bekerja sama dengan mereka Nah polisi yang tahu jika si penabrak sudah memberitahu informasi kepada Chayung dan Visenzo Melapor kepada Bu Choi dan yang terjadi si penabrak akhirnya tewas di dalam penjara Chayung yang mendapatkan kabar kematian dari si penabrak seketika merasa tidak nyaman Karena bukan kematian yang dia inginkan Melainkan sebuah keadilan Visenzo yang mengetahui kecemasan Chayung itu pun langsung menyuruhnya untuk segera mundur Dan berhenti mencari pembunuh ayahnya Karena menurut Visenzo inilah caranya untuk mengungkap semuanya Chayung tetap akan melanjutkan ini semua dan mengajukan syarat agar mereka tidak merenggut nyawa orang lagi Visenzo pun hanya tersenyum mendengar syarat tersebut Selanjutnya mereka pun mulai mencari keberadaan Pak Pio yang dianggap dalang dibalik semua ini Visenzo yang sudah menemukan keberadaannya pun langsung mengancam Dan Pio yang sudah terdesak pun langsung mengundang salah satu pelaku lagi Yaitu Wang Yu Kemudian Pio dan Wang Yu diikat terpisah untuk mencari informasi dari keduanya Mereka dipaksa untuk mengatakan siapa dalang dibalik semuanya Namun mereka masih tetap bungkam Seketika itu Visenzo pun langsung menembak Pio yang membuat Wang Yu merasa ketakutan Bukan hanya Wang Yu bahkan Chayung pun takut karena mereka sudah berjanji tidak akan merenggut nyawa orang lagi Lalu Wang Yu yang masih saja bungkam akhirnya mengatakan semuanya setelah diancam oleh Visenzo Visenzo yang sudah mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan Pak Hong Langsung mengancam Pucoy saat dia sedang mencuci baju Visenzo meminta agar Pucoy membersihkan nama baik Pak Hong Jika dia tidak ingin mati seperti apa yang dialami oleh Pak Hong Sifat asli dari Visenzo pun semakin nampak disini Yaitu menjadi pembunuh berdarah dingin Selanjutnya mereka meminta informasi kepada Pio dan Wang Yu Tentang keberadaan gudang suplai bahan baku farmasi Babel Dan ternyata Pio belum tewas Karena ini semua memang rencana dari Visenzo untuk mengancam Wang Yu mengatakan semuanya Setelah tahu tentang keberadaan gudang itu Mereka pun pergi ke sana dan melakukan aksinya kembali untuk membakar habis gudang tersebut Tidak hanya mereka bertiga yang beraksi Mereka juga dipantu oleh orang-orang yang pernah diperjuangkan kebebasannya oleh Pak Hong Visenzo juga mengingat keinginan Pak Hong Yang ingin sekali membakar semua obat-obat dari farmasi Babel Dan akhirnya itu semua bisa terwujud Mengetahui hal itu Jang Han Sook sangat terkejut Ditambah lagi Sosok laki-laki tiba-tiba muncul di sana yang ternyata itu adalah Jang Junwo Terbakarnya gudang supply farmasi Babel terdengar sampai ke Pak Han dan Bu Choi Mereka mempertanyakan mengapa itu semua bisa terjadi Dan pasti Babel mengalami kerugian yang sangat besar Sementara itu di rumah Jang Han Sook Fakta baru pun terungkap Jika ternyata Jang Junwo merupakan pemimpin asli dari grup Babel Jang Han Sook selama ini cuma menjadi boneka dari Jang Junwo Mereka adalah saudara tiri Dan yang selama ini mengatur bisnis grup Babel adalah Jang Junwo Sementara Jang Han Sook lah yang menjadi tameng di depan bagi Jang Junwo Disini juga terlihat jika Jang Han Sook mulai tidak nyaman Dengan semua perlakuan kakak tirinya tersebut Di sisi lain Vicenzo dan Chaeyoung sedang melakukan diskusi langkah selanjutnya Untuk melawan grup Babel Vicenzo meminta semua informasi dari Chaeyoung Yang notabene pernah menjadi orang kepercayaan Babel Untuk membelah dan memperjuangkannya Kemudian Chaeyoung pun mulai memberitahu Satu persatu kelemahan dari Babel Yang membuat mereka pun semakin semangat memulai aksinya Berbeda dengan Jang Junwo yang mulai curiga dengan Chaeyoung Kali ini dia sedikit akan waspada kepadanya Karena jika dia ketahuan maka semuanya akan kacau Di sisi lain Vicenzo memulai aksinya Dengan menemui Jang Han Sook untuk mencari tahu kelemahannya Dan disini Vicenzo pun mengetahui jika Jang Han Sook bukanlah pemimpin asli dari Babel Karena dia sangatlah mudah untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuannya Kemudian Vicenzo pun mengatakan semua tentang Jang Han Sook kepada Chaeyoung Yang memang sedikit agak curiga Jika pemimpin Babel sedang bersembunyi di balik Jang Han Sook Sementara itu di busang Bu Choi mengingat kembali kejadian saat dia diteror oleh seseorang Dan menyuruhnya untuk membersihkan nama Pak Hong Dia langsung mencurigai satu nama yaitu Vicenzo Cassano Untuk itu dia langsung memerintahkan Pak Han agar mencari tahu informasi tentangnya Pak Han pun langsung mengatakan jika dia sudah mengecek ke asosiasi pengacara Italia Dan jawaban mereka adalah Vicenzo pengacara yang bersih dan sempurna Namun disini Bu Choi sedikit curiga dan tidak percaya dengan semua perkataan dari Pak Han tersebut Akhirnya dia pun pergi ke firma hukum Jipuragi untuk bertemu dengan Vicenzo Namun yang terjadi dia malah diprank oleh Nam Jo Sung yang mengaku sebagai Vicenzo Cassano Bu Choi yang mengetahui jika dia bukanlah Vicenzo pun langsung pergi meninggalkan Jipuragi Namun ketika dia akan pergi Dia melihat sayung bersama seorang laki-laki Yang Bu Choi yakini jika dia adalah Vicenzo Cassano Bu Choi yang masih penasaran dengan suara orang yang menerornya Berusaha memancing agar Vicenzo berbicara Namun disini Vicenzo yang cerdas pun tidak mengeluarkan suaranya sedikit pun Dengan kesal Bu Choi pun meninggalkan Jipuragi Dan meninggalkan cindera mata berupa sebuah tanaman kepada mereka Selanjutnya Hong Cha Yoon mulai mempresentasikan siapa saja orang-orang penting dibalik Babel Yang saat ini di persidangan tidak pernah terkalahkan Sehingga walaupun grup Babel banyak merugikan masyarakat Tetap tidak akan ada pengaruhnya sama sekali Kemudian dari data itu semua Vicenzo pun mulai mengambil langkah untuk mereka beraksi Di sisi lain Chang Han Suk diperintahkan Chang Jun Wo Untuk menjadikannya karyawan tetap diusang lewat Pak Han Secara otomatis dia pun langsung dipromosikan menjadi karyawan tetap di sana Dan di setelah-setelah pemakan siangnya Chang Han Suk juga diperintahkan untuk mengunjungi Kimia Babel Dan menuruti semua arahan dari Chang Jun Wo Setelah dia berbicara di depan pers Tentang BLSD yang akan segera dirilis Dia menyalami semua peneliti satu persatu Namun inilah yang terjadi Ternyata salah satu peneliti mengalami sakit akibat BLSD tersebut Di rumah sakit Peneliti yang bernama Li Uyong ini mengalami sakit yang amat parah Dan dia juga dikunjungi kerabatnya yang tak lain salah satu biksu dari kuil nanyak yaitu Chai Xin Setelah itu dokter pun memberitahukan jika Li Uyong menderita penyakit leukimia Di sisi lain Visezu dan Chai Yun menemui salah satu orang yang berpengaruh di grup Babel yaitu pengacara So Untuk mengancamnya Setelah menemui Pak So Mereka membicarakan strategi selanjutnya Untuk menemui para korban dari BLSD Kemudian Mereka bertaruh siapa yang bisa mengambil hati para korban Maka dia berhak untuk mencetak kepala masing-masing Ketika Chai Yun membucuk para korban Dia menggunakan aktingnya untuk bersedih Namun itu sama sekali tidak berpengaruh Sementara Visezu sedikit kata Namun aksinya membuat semua korban pun mempercayainya Sementara itu di restoran Itali milik Toto Preman-preman Babel sedang makan di sana Ada juga Xiomiri pemilik sekolah piano Dan Larry Kang pemilik studio Tari Plaza Gemga Disini para preman-preman Babel Hendak memfitah Toto Dengan memasukkan paku di dalam makanannya Namun ketika mereka sedang mengamuk Visezu pun datang Lalu menghajar semua preman-preman tersebut Kemudian ketika mereka akan pergi Pak Sodu diminta untuk membayar semua makanan Termasuk kerugian yang telah diperbuat Setelah itu Visezu juga memberikan ganti rugi Dengan uangnya sendiri Yang membuat Xiomiri semakin kagum Dengan pengacara Itali tersebut Setelah sampai di Jipuragi Visezu yang memenangkan taruhan Hendak menjitak dahi dari Chayun Namun disini Visezu malah memandangi wajah Chayun Terus menerus Tak berselang lama Jang Junwo datang Dan mengejutkan Hong Chayun Dia memberitahukan Bahwa dia sudah menjadi karyawan tetap di Wusang Kemudian untuk merayakannya Jang Junwo mengajak Chayun Untuk makan malam makanan pedas di kedai Visezu pun juga ikut diajak oleh Chayun Makan di sana Setelah dari kedai Visezu dan Chayun berkumpul Dengan para penghuni di Kuil Nanyak Untuk membahas penyakit Yang diterita oleh Liu Yong Tapi penyakit itu langsung dibantah Oleh Visezu dan Chayun Yang mengatakan Jika itu bukanlah penyakit Namun itu semua disebabkan oleh Bahan berbahaya dari BLSD Dan untuk mengecoh keluarga yang sudah terpapar Maka para dokter pun memfonis itu Sebagai penyakit leukimia Disini mereka juga menjelaskan Jika itu semua seharusnya kesalahan industri Yang harus dilaporkan Namun para korban tidak berani melapor Karena pasti akan kalah dengan Gru Babel Kemudian Biksu Chuka yang juga ikut berdiskusi Membuat semua penghuni pun sepakat Akan membantu Visezu dan Chayun Dalam kasus kali ini Kesokan harinya Mereka memulai aksinya Dari pengacara So Dengan mengambil semua uang suap Yang diberikan kepadanya Untuk disumbangkan Kesokan harinya Visezu dan Hong Chayun menuju ke firma hukum Musang Dan memberikan berkas kepahan Bahwasannya Pengacara So mengundurkan diri Menjadi pengacara para korban Dan di saat ini Mereka lah yang ditunjuk sebagai pengacara pengganti Bu Chay pun hanya menertawakan mereka Kemudian saat Visezu mulai berbicara Bu Chay mengingat sesuatu Tentang kejadian Dimana dia diteror malam itu Nah dari sinilah Bu Chay memutuskan untuk mengambil Semua kasus Babel Untuk menanganinya Di pusang mereka juga bertemu dengan Jang Junwo Yang lalu dia mulai memantapkan diri Jika dia tidak akan mengalah lagi Sesampainya di Gemga Mereka mulai membahas lawan yang akan mereka hadapi Yaitu Bu Choy Yang terkenal sebagai pengacara licik Dan akan menghalalkan segala cara Untuk memenangkan sebuah kasus Mereka pun mulai membahas strategi pertama Untuk menghadapi sidang mereka yang pertama Bukan hanya di Jiburagi Di usang pun Bu Choy dan seluruh staff Berusaha mencari data untuk sidang perdana mereka Di pagi harinya Visezu dan Chayung yang masih di Jiburagi Melanjutkan persiapan mereka Kemudian tak berserang lama Tak Hong Sik yang mempunyai usaha binatu di Plaza Gemga Menawarkan untuk menyiapkan pakaian Yang akan dipakai di persidangannya nanti Kemudian Toto juga menyiapkan sarapan Untuk mereka berdua Nah kali ini masakannya sukses membuat Visezu menyukainya Di pengadilan Bu Choy datang terlebih dahulu Dan para wartawan langsung menanyai Persiapan sidang awal yang akan dilaksanakan pada hari ini Lalu tak berselang lama Datanglah mobil sport yang ternyata Itu adalah Visezu dan Chayung Yang membuat semua wartawan terpana melihatnya Sebelum masuk ke pengadilan Seluruh penghuni Plaza Gemga Menampilkan sebuah atraksi mini teater Yang menyindir firma Bubble Sebelum persidangan dimulai Hakim yang akan melaksanakan tugasnya Dihadang oleh Jang Yu Jin Istri dari Lee Chul Woo Yang menumpahkan sesuatu di badan Sang Hakim Namun si Hakim tak peduli Dan langsung menuju ke ruang persidangan Saat akan masuk ke ruang pun Hakim itu sudah diadang oleh Bu Choy dan Pak Han Seperti biasa Mereka bernegosiasi di luar persidangan Dengan cara yang kuno Di dalam ruangan sidang Semua orang dikejutkan dengan bocornya ruangan Dan kenangan air Yang mengakibatkan Sang Hakim terpleset Singkatnya persidangan pun dimulai Dengan Bu Choy yang disini sebagai terdakwa Menyampaikan semua pembelaannya Namun dia sangat heran dengan Chayung Yang tak kunjung memberikan bantahan sama sekali Nah disini Chayung mengatakan Jika dia sedang panik dan bingung Lalu tiba-tiba dia pun jatuh pingsan Yang membuat semua orang akhirnya panik Ternyata ini semua rencana dari Visenzo Agar persidangan ditunda Karena Chayung jatuh pingsan Namun walaupun Chayung pingsan Persidangannya akan tetap dilanjutkan Bahkan jika tidak ada Chayung Grupa Belah yang akan memenangkan sidang tersebut Seketika itu juga Chayung pun langsung bangun Dari pura-pura pingsannya itu Nah karena cara yang pertama gagal Mereka pun memakai cara yang kedua Yaitu mematikan listrik Di ruangan persidangan Namun disini Hakim masih memiliki alasan Untuk melanjutkan persidangan itu Dan pada akhirnya Rencana pamungkas pun dilancarkan Liculwo dan istrinya Menerbangkan dua ekor tawan Raja dan ratu Yang membuat semua orang pun kalang kabut Ternyata Cairan yang tadi ditumpahkan ke Hakim Adalah cairan pengundang tawan Yang mengakibatkan Hakim pun tersengat olehnya Alhasil karena Hakim yang sakit Akibat sengatan tawan tersebut Membuat persidangan pun ditunda minggu depan Hal itu jelas membuat Chayung dan Vicenzo senang Tapi tidak untuk Bu Choy dan Musang Yang merasa jika ini adalah kekalahan bagi mereka Mereka pun melampiaskan kekesalannya itu Saat pulang di dalam mobil Setelah dari persidangan Vicenzo mengunjungi ibunya di penjara Karena memang setiap bulan Almarhum Pak Hong mengunjunginya Dan sekarang lah Vicenzo yang menjadi penggantinya Di sisi lain Tai Chungku pemimpin badan intelijen negara Menghubungi Anji Suk untuk membicarakan tentang Vicenzo Karena ada dua perusahaan besar yaitu Bubble dan Musang Menginginkan data lengkap tentang kejahatan dari Vicenzo Secara otomatis itu adalah kebanggaan bagi dia Karena akhirnya mendapatkan tugas resmi dari atasan Untuk mematamatai Vicenzo Sementara itu di Busang Bu Choy menyampaikan jika dia Sudah meletakkan sebuah penyadap Di tanaman hias yang ia tinggalkan di Jeburagi kemarin Namun karena cara itu sangat kuno Vicenzo pun tidak bisa untuk dibodohi Dia langsung memberikan tanaman itu kepada Lerikang Dan ditaruh di sanggar tari miliknya Ketika hendak pulang Vicenzo dihubungi Pak Chou Jika peralatan yang diminta olehnya Untuk memeriksa bawah tanah sudah dipersiapkan Vicenzo pun langsung bergegas Menggunakan alat itu di kuil nanya Anji Suk yang sudah mengantongi izin resmi Mulai menjalankan aksinya Namun saat dia melihat Vicenzo yang sedang bersucu di kuil Dia mengira Jika Vicenzo sedang berdoa sangat husuk Yang padahal Dia sedang mengecek keadaan bawah tanah dari kuil nanya Di sisi lain para penghuni plaza Sedang berada di restoran Toto Dan tak berselang lama Mereka didatangi seorang gelandangan Yang mengatakan Jika mereka semua sangat beruntung Karena di plaza ini terdapat tumpukan emas yang sangat banyak Awalnya mereka tidak mempercayainya Namun setelah diperlihatkan foto dari pekerja yang memindahkan emas-emas itu Mereka pun akhirnya mempercayainya Sementara di firma hukum Wusang Jang Junwo, Bu Choi dan Pak Han Sedang melihat-lihat profil dari Vicenzo Dan mempertanyakan apa yang spesial dari dia Kemudian Pak Han diundang oleh Jang Han Suk Untuk membicarakan sesuatu Dan berangkatlah mereka ke tempat yang sudah dijanjikan Ternyata di sana Jang Junwo akhirnya mengungkapkan identitasnya Sebagai pemimpin Babel yang sesungguhnya Setelah fakta terungkap Jang Junwo menanyakan bagaimana kinerja Bu Choi Yang selama ini dikenal sebagai pengacara handal Namun dia sudah dipermalukan oleh Vicenzo Hal itu membuat Bu Choi pun sangat marah besar Dan langsung memerintahkan anak buahnya Untuk mengubah semua strateginya Dan sesuatu yang dianggap beres oleh Vicenzo dan Cahyung Malah berubah berantakan Ketika semua saksi dari pihak Jipuragi Difitnah menggelapkan uang donasi Untuk korban dari farmasi Babel Cahyung yang mengunjungi mereka di kantor polisi Merasa bingung dengan yang terjadi Tapi tidak dengan Vicenzo yang sudah bisa menebak semua itu Dan kini satu-satunya harapan mereka adalah Liu Yong yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit Tapi lagi-lagi berita buruk datang Ketika Liu Yong diindikasi menggunakan sabu-sabu Sehingga dia juga tidak bisa untuk menjadi saksi Di sini Vicenzo pun semakin menertawakan aksi dari Bu Choi Yang sudah berlebihan dan sangat bodoh Karena pada dasarnya Mafia saja tidak pernah melakukan hal bodoh seperti itu Akhirnya saat persidangan kedua dimulai Sesuatu yang mengejutkan terjadi Ketika yang menjadi saksi dari firma hukum Jipuragi Adalah Vicenzo Casano Semuanya pun merasa heran Yang di awalnya grup Babel sudah di atas angin Karena sudah melumpuhkan semua saksi Ternyata tidak seperti yang mereka rencanakan Ditambah lagi Vicenzo juga menyiapkan saksi ahli Yang membuat Bu Choi pun semakin terkejut mengetahuinya Dan yang menjadi saksi itu adalah istri dari Dr. Jill Yang membeberkan semua rahasia dari Dr. Jill Yang telah memanipulasi BLSD-nya Ternyata sebelumnya Vicenzo sudah mencari informasi Tentang Dr. Jill dan keluarganya Lalu dia membuat kesepakatan dengan sang istri Bahwa Jipuragi akan membantunya menyelesaikan sidang cerainya Dan memindahkan semua aset kekayaan Dr. Jill atas namanya Sedangkan sang istri harus bersedia menjadi saksi ahli Di pihak Jipuragi Akhirnya persidangan pun selesai Dengan dimenangkan oleh pihak Jipuragi Dan Wu Sang pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi Setelah persidangan selesai Jang Junwo sangat marah Dan Jan Han Suk disalahkan Atas semua kerugian yang diderita oleh Babel Dan hal yang mengerikan terjadi pada Bu Choi dan Pak Han Yang dibawa kebut-kebutan Serta dibuat takut oleh Jang Junwo Kemudian Jang Junwo meminta agar mereka berdua Segera mengalahkan Chayung dengan cara apapun Dan Bu Choi meminta agar diberikan kesempatan sekali lagi Untuk memperbaiki semuanya Setelah itu Bu Choi dan Pak Han menemui kepala kejaksaan Untuk menyuapnya Agar dia berada di pihak Babel Namun yang terjadi Bu Choi justru ditolak mentah-mentah Oleh mantan atasannya tersebut Ketika Visenzo dan Chayung mengunjungi Liu Yong Visenzo membicarakan tentang kepindahan sementara mereka Saat pelasa akan direkonstruksi ulang Namun disini Para penghuni menjadi berbeda Karena memang mereka sudah mengetahui Jika pelasa tersebut terdapat emas yang sangat banyak Di sisi lain Jang Han Suk dan Jang Junwo berkumpul bersama Untuk mengirimkan doa untuk mendiang sang ayah Dan saat mereka berbincang sambil mabuk Jang Han Suk mengatakan Jika dia takut akan dibunuh oleh Jang Junwo Sama seperti nasib sang ayah Yang ternyata dibunuh olehnya juga Di firma hukum Jipuragi Chayung mengetahui sebuah berita di forum pengacara Jika Bu Choi berusaha menyuap ketua jaksa Namun dia gagal Kemudian Mereka menemui semua penghuni plasa gemga Untuk kembali membahas nasib mereka Yang akan dipindahkan sementara Namun kesepakatan yang awalnya sudah disetujui Berubah 180 derajat Dan mereka akan menetap di plasa gemga Dan tidak ingin dipindahkan dengan alasan apapun Hal itu sontak membuat Visenzo sangat marah Dan mengumpat menggunakan bahasa Italinya Kemudian datanglah dua petugas kepolisian Untuk menangkap Chayung Dengan tuduhan penggelapan uang Malpraktek Pelanggaran undang-undang pengacara Pengancaman Dan pemalsuan dokumen Tapi kali ini Chayung santai saja menanggapi penangkapan itu Dan sudah tahu dalang dibalik semuanya Di kantor polisi Chayung akhirnya meminta bantuan agar Visenzo segera membebaskannya Namun menurut Visenzo Bukti palsu yang dilayangkan kepada Chayung terlalu kuat Akan tetapi disini Chayung mengompor-ngompori Visenzo Dan menyindirnya dengan mengatakan Mafia Italia bisa kalah dengan pengacara dari Korea Akhirnya Visenzo pun terpacu Dan langsung melancarkan aksinya Dengan mengikuti Bukhoi untuk bernegosiasi dengannya Jika dia bisa membucuk jaksa huang Untuk bisa bekerja sama dengan Bukhoi Maka dia harus mengeluarkan Chayung Disini Bukhoi pun langsung tak percaya Karena faktanya mereka adalah musuh Tapi pada akhirnya mereka pun menyempakati negosiasi tersebut Singkatnya Visenzo pun langsung menjalankan aksinya Dengan menemui Pak Hwang Di lapangan sepak bola tempat anaknya berlatih Dia membicarakan sebuah klub ternama yaitu BC Milan Yang sedang ke Korea Namun disini Pak Hwang pesimis Jika klub sebesar itu datang ke klub anaknya itu Namun ternyata mereka datang Dan langsung menunjuk anak Pak Hwang Untuk berlatih di Milan, Italia Alhasil Pak Hwang pun langsung menghubungi Bukhoi Untuk membicarakan kerja sama mereka Secara otomatis Bukhoi senang mendengarnya Sekaligus terkejut bagaimana bisa Visenzo melakukan hal itu Dan pada akhirnya Chayung pun keluar dari tahanan kepolisian Di sisi lain Pak Shodu menyuruh anak buahnya Untuk segera menghancurkan Plaza Gomka Dan menghajar siapapun yang memakai baju warna merah Pak Shodu mendapatkan perintah langsung dari bosnya Yang ternyata diperintah oleh Visenzo Di sisi lain Pak Cho yang juga diperintah oleh Visenzo Mencari orang-orang kuat untuk datang ke Gomka Dengan diberi pakaian warna merah Namun ternyata Belum sampai di Plaza Gomka Rombongan itu mendapatkan telepon dari rumah sakit Jika salah satu dari mereka terpapar virus Yang mengakibatkan mereka pun tak jadi menuju ke Plaza Sementara itu di Plaza Gomka Para preman Babel hendak melancarkan aksinya Dan kebetulan juga Anki Sok yang lewat menggunakan baju warna merah Alhasil Dia pun menjadi bulan-bulanan para preman Babel Untung saja ada anak dari si penjual Topoki Yang merekamnya Dan lalu melaporkan ke semua penghuni Plaza Yang membuat pertarungan antara penghuni Plaza Dan preman Babel pun tak bisa untuk dihindarkan Para penghuni Plaza Gomka dan preman Babel Akhirnya ribut di kantor polisi Di sini mereka saling menyalahkan satu sama lain Tapi saat Visenjo dan Cayung datang membawa bukti video Jika para preman itulah yang menghajar Anki Sok terlebih dahulu Maka para penghuni pun akhirnya bebas Dan preman Babel lah yang menegam di penjara Saat mereka makan malam Mereka tak henti-hentinya memuji Visenjo sebagai seorang penyelamat Sementara Anki Sok semakin terpukau dengan Visenjo Dan semakin yakin jika dia bukanlah mafia yang jahat Kesokan harinya video perkelahian antara penghuni Plaza dan preman Babel Akhirnya viral Karena diunggah oleh Pak Kim Mereka akhirnya banyak didatangi para wartawan Untuk diwawancarai Sementara di busang Jang Junwo yang menemui Bu Choi dan Pak Han semakin kesal Dan mempertanyakan tentang penyuapan Bu Choi pada Caksa Huang yang gagal Bahkan sampai tersebar kemana-mana Keberhasilan membucuk Pak Huang juga bukan karena kinerjanya Melainkan bantuan dari Visenjo Akhirnya Jang Junwo menyuruh Ibu Choi untuk segera mengundurkan diri Akan tetapi disini Bu Choi langsung marah-marah Dan itulah yang membuat Jang Junwo semakin yakin Bahwa Bu Choi lah partner kerjanya yang selama ini dicari Karena dia mempunyai jiwa iblis Setelah itu Jang Junwo dan Bu Choi bertemu dengan Visenjo dan Cha-yung Untuk membahas kompensasi yang harus diberikan Babel kepada korban BLSD Disini sebenarnya Jang Junwo sangat merasa kesal Namun karena dia tidak ingin rahasianya terpungkar Dia pun hanya diam saja dan hanya melampiaskan kekesalannya di laptopnya Setelah itu Cha-yung dan Visenjo mendapatkan kabar jika Bu Oh masuk UGD Karena mengalami penyakit yang cukup serius Disana Visenjo tak tega melihat ibunya lemah tak berdaya Namun tangannya masih saja terborgol Hong Cha-yung pun mengajukan pembebasan sementara Bu Oh Agar dia bisa dirawat di ruangan tersendiri Dan kabar baiknya pengajuan tersebut akhirnya disetujui Di sisi lain Bu Choi bertemu dengan Huang Min Sul Yaitu seorang CEO dari Bang Singkwang Bu Choi langsung menawarkan kepada Huang agar bekerjasama dengan Babel Awalnya Huang menolak karena reputasi Babel yang jelek akhir-akhir ini di mata masyarakat Namun karena Bu Choi mempunyai kartu as dari Huang Min Sul Maka dia pun tak bisa berkutik dan mau tidak mau menerima kerjasama itu Nah Huang Min Sul ini merupakan seorang putra tunggal dari pemilik Bang Singkwang Yang melecehkan Bu Oh dan mengakibatkan Bu Oh masuk ke penjara Saat dia mendengar jika Bu Oh bebas Dia pun mengunjunginya dan menyokok Bu Oh agar dia tidak membuka mulutnya Namun yang terjadi disini malah dia dicampak oleh Bu Oh hingga membuat keributan di dalam ruangan Di firma Jipuragi, Chaiyung, Visenzo, dan Nam Chosung melihat berita yang membuat mereka kesal Karena usaha mereka menghancurkan Babel akan semakin sulit Karena Bang Singkwang menerima kerjasama dengan Babel Yang membuat Babel pun bisa bangkit kembali Nah kemudian mereka mencari cara untuk segera menghentikan kerjasama tersebut Chaiyung yang mengetahui sisi lain dari Huang Min Sul Memberitahu jika dia adalah pria penyuka sesama jenis Dan disini dia langsung menunjuk Visenzo agar merayunya Jelas saja cara itu langsung ditolak oleh Visenzo yang merasa jijik Namun karena bujukan dari Chaiyung dan Nam Chosung Akhirnya mau tak mau Visenzo pun melakukannya Wang Min Sul yang menyukai kuda sedang berada di arena pacuan kuda untuk berlatih Nah disana muncullah Visenzo dengan pesonanya menggunakan kuda putihnya Hal itu sontek membuat Huang pun terpesona kepada ketampanan Visenzo Bukan hanya dia Chaiyung yang berada disana pun juga ikut terpana melihat ketampanan sang mafia Italia tersebut Setelah perkenalan dan mengobrol sebentar Huang mengajak Visenzo untuk bertemu lagi untuk minum bersama Sebenarnya Visenzo merasa sangat jijik Namun mau bagaimanapun semua harus dilakukan hingga dia pun sedikit merasa shock Singkatnya bertemulah kembali mereka di sebuah bar untuk minum-minum Disana Huang mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Visenzo Kasano Disaat itulah Huang menceritakan semuanya kepada Visenzo kenapa dia bisa menjadi seorang CEO dengan umur yang masih muda Dan hal yang mengejutkan adalah ketika dia menceritakan jika dia memfitnah pembantu di rumahnya hingga dia dijebloskan ke penjara Mendengar cerita itu Visenzo pun merasa sangat kesal Namun dia tetap menahan itu semua dan mengajak Huang bertemu kembali keesokan harinya Keesokan harinya mereka berdua menikmati hari bersama di taman hiburan Layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara Nah ketika hendak pulang Visenzo memulai aksinya dengan cara menjauh dari Huang Karena dia tidak mau jika Bang Singkwang bekerja sama dengan Babel yang sudah mencelakai banyak orang Wang Minsun yang sudah rindu berat mendatangi Visenzo hingga dia menunggu sampai malam hari Dan ketika Huang menyatakan jika dia tidak akan bekerja sama dengan Babel Visenzo pun langsung menemuinya Wang juga berjanji jika dia tidak akan melakukan penandatanganan kerjasama esok hari dengan Babel Singkatnya hari dimana preskon kerjasama antara Babel dan Bang Singkwang pun tiba Ketika akan menikmati acara Bu Jai melihat ada cayung disana yang membuat mereka semakin curiga Dan ketika proses penandatanganan dimulai Wang pun menepati janjinya untuk tidak bekerja sama dengan Babel Akan tetapi seseorang tiba-tiba memuncul yang dia tak lain adalah ibu dari Huang Yang datang atas bujukan dari Bu Choi untuk menjaga kemungkinan hal seperti ini terjadi Akhirnya Babel pun menang dan Visenzo menangkapi itu dengan biasa saja Tak berhenti disitu saja pertunjukan itu Setelah selesai acara Huang dibawa para penghuni plaza yang menyamar sebagai bodikat Dan membawanya ke suatu ruangan yang sudah penuh dengan zombie Alhasil Huang pun mengakui semua kejahatannya Dan lari menuju para wartawan Hal itu Membuat Bu Choi dan Jang Jung Woo pun merasa kesal Ditambah lagi Huang harus dibawa polisi atas tuduhan penipuan Bu Choi pun langsung berdebat dengan Choi Jung Dan dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Choi Jung marah besar Bu Choi menyuruh agar Choi Jung berhenti Jika tidak ingin bernasib sama dengan ayahnya Choi Jung pun langsung berteriak kepada semua wartawan Dan mengatakan jika dia akan mengungkap semua kejahatan Yang sudah dilakukan oleh Wu Sang dan Grup Babel Berlain Assalam zehn Berlain Tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, Cayung mengatakan kepada Visenzo jika dia akan mengunjungi Bu Oh dan Visenzo yang mengetahui hal itu langsung terfikirkan perkataan dokter jika Bu Oh sudah mengidap kanker paru-paru. Lalu saat Visenzo hendak tidur, dia kembali tidak bisa memencapkan mata karena diganggu oleh burung darah lagi. Dan kali ini, Visenzo memohon agar si burung darah tidak mengganggunya lagi. Sementara itu, para penghuni Plaza Gemga sudah mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan emas-emas yang mereka belum tahu keberadaannya. Mereka pun membagi kelompok masing-masing yang mereka juga tidak mengetahui satu sama lain. Di sisi lain, dokter Jill meminta perlindungan kepada pihak kejaksaan dikarenakan dia memutuskan kerjasama dengan Babel. Saat ini, dia sangat takut akan terjadi sesuatu padanya. Lalu setelah itu, dia meminta beberapa syarat kepada pihak Babel, salah satunya agar tidak membunuhnya dan meminta uang sebesar 30 juta dolar agar semua rahasia grup Babel aman. Karena pada faktanya, dokter Jillah saksi hidup pembunuhan Jang Junwo terhadap ayahnya sendiri. Jang Junwo pun menerima semua syarat dari dokter Jill akan tetapi dengan rasa kesal dan amarah yang luar biasa. Di Jiburagi, Visenzo, Cha-yung, dan Nan Jo-suk membicarakan kerabat dari Jang Han-suk yang mereka curigai sebagai pemimpin Babel yang asli. Namun, mereka belum bisa berspekulasi karena belum adanya cukup bukti. Setelah itu, Cha-yung pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Bu Oh. Nah, di sini Nan Jo-suk mengatakan jika Bu Oh sangat kasihan karena sudah tidak punya keluarga sama sekali di Korea. Bahkan, dia mengatakan jika anaknya akan menjadi anak yang durhaka karena tidak berbakti pada sang ibu. Perkataan itu membuat Visenzo semakin berfikir dan akhirnya dia pun menyusul Cha-yung pergi ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, saat Cha-yung sedang menghibur Bu Oh, Para dokter pun datang dan hendak menyutikan obat kepada Bu Oh, namun Bu Oh tidak mau. Mendengar hal itu, Visenzo pun langsung menampakkan kekesalannya karena sikap Bu Oh yang menganggap remeh penyakitnya. Dia juga memarahi dokter dan mempermasalahkan semua yang ada di rumah sakit tersebut. Sebulan dari rumah sakit, mereka berdua menemui para korban Babel ditemani Nam Jo-suk. Mereka mentraktir para pengacara handal yang sudah memenangkan sidang melawan Babel dan Wu Sang yang notapenya tak pernah terkalahkan. Setelah selesai acara, Visenzo pun mengantarkan Cha-yung untuk pulang. Nah, ketika Cha-yung masuk ke rumahnya, hal aleh pun terjadi karena adanya jejak kaki di dalam rumahnya. Dan ternyata ada seorang penyusup yang hendak mencelakainya. Beruntung Visenzo yang sudah mengetahui jika ada mobil mengikuti mereka dari kedai langsung menghacar para penyusup tersebut. Setelah kejadian itu, Visenzo meminta Cha-yung untuk menghubungi temannya agar bisa bermalam di sana karena keadaan rumah yang sedang perantakan dan mungkin belum aman. Namun di sini, Cha-yung malah menelpon Visenzo yang jelas saja itu ditolak olehnya. Alhasil, Visenzo pun mengantarkan Cha-yung ke sebuah apartemen untuk bermalam. Tapi di sana, Cha-yung mengalami halusinasi bahwa semua karyawan di apartemen itu ingin mencelakainya. Alhasil, dia pun tidak jadi untuk menginap di apartemen itu. Di sisi lain, Jan Han Suk, Bu Choi dan Pak Han sedang menjamu Pak Huang dan bawahannya untuk membicarakan kerjasama yang sudah disepakati. Percakapan mereka terhubung juga dengan Jang Jun Wo melalui sebuah telepon. Dan dari hal itu, Jang Jun Wo merasa amat kesal dengan kelakuan para petinggi kejaksaan tersebut dan hendak memberikan mereka pelajaran. Dan yang terjadi, kedua jaksa itu dicegat segerombolan preman lalu dibawa ke sebuah kontainer untuk diancam. Awalnya mereka hanya ingin menakut-nakuti dan mengancam kedua jaksa tersebut. Namun tak diduga, Jang Jun Wo masuk menggunakan pakaian hoki lengkap lalu memukul di bawahan Pak Huang hingga ia tewas. Dia juga mengancam Pak Huang dengan menggunakan anaknya yang sedang berlatih sepak bola di Itali. Alhasil, karena ketakutan itu Pak Huang pun menuruti kemauan dari Jang Jun Wo. Setelah kejadian itu, Jang Jun Wo seakan-akan merasa biasa saja namun berbeda dengan Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han Suk yang merasa sangat ketakutan dengan apa yang terjadi barusan. Sementara itu, di depan kamar Visenzo, dia sudah ditunggu oleh penghuni lain yang mengatakan jika baru saja kamar Visenzo kedatangan seorang penyusup. Beruntungnya, Lee Jun Wo dan istrinya yang melihat kejadian itu berhasil mengusir mereka dari sana. Nah, ketika masuk ke dalam kamarnya, Visenzo dibuat terkejut karena kamarnya berantakan akibat adanya burung darah di sana. Dan ketika dia akan memutuskan beristirahat di sofa, datanglah Chai Jung yang merasa ketakutan lalu meminta untuk menginap di tempat Visenzo. Pada akhirnya, Visenzo pun mengizinkan dan mereka berbincang banyak yang membuat hubungan mereka pun semakin dekat. Dalam tidurnya, Visenzo selalu bermimpi tentang kehidupan masa lalunya saat menjadi seorang mafia di Italia. Kesokan harinya, berita kematian Jaksaseo sampai kepada Chai Jung dan Visenzo. Dan di sini, mereka sudah bisa menebak jika kematiannya sudah direncanakan dengan matang. Akan tetapi, diberitakan kematian Jaksaseo disebabkan karena dia mengemudi sambil mabuk. Setelah itu, di firma Jipuragi, mereka bertiga kembali membahas dan mencari tahu siapa sebenarnya pemimpin dari Babel. Nah, di sini, Nam Chosung memberitahukan jika Dr. Jill meminta pelindungan dari pihak kejaksaan. Di saat bersamaan, Visenzo juga dihubungi oleh Pak Chou yang memberitahukan jika mereka harus bergegas memindahkan emas-emas di kuil nanyak. Namun sebelumnya, mereka harus terlebih dahulu mengosongkan kuil nanyaknya. Tapi ternyata, Biksu juga tetap menolak dipindahkan. Di Plaza Gemga ternyata ada penghuni baru, yaitu Pak Sodu dan para bawahannya yang ternyata mereka dihianati oleh Babel dan dibuah. Alhasil, mereka menjalankan bisnis baru dan tinggal di Plaza Gemga. Sementara di restoran Toto, para penghuni Plaza sudah mengetahui bahwa semua penghuni mencari keberadaan emas itu. Dan pada akhirnya, mereka semua pun sepakat akan bekerja sama mencari keberadaan emas-emasnya. Kembali ke Jipuragi, Chayung dihubungi oleh Jaksa Jung Ingkuk yang notabene adalah Jaksa yang benar. Mereka perencana akan menghancurkan Babel dan terlebih berawal dari Dr. Jill yang sebenarnya memang tahu kartu as dari grup Babel. Setelah itu, mereka pun menyepakati kerjasama untuk menjebak Dr. Jill. Dan ternyata, pertemuan itu diketahui oleh Jang Junwo. Dan di sini, Jang Junwo juga mendapatkan sebuah kabar jika kerjasama Babel dengan perusahaan besar Amerika untuk penyebaran narkotika yang akan dikemas ke dalam obat peredar nyeri akhirnya akan segera terlaksana. Dan RDU-90 yang sudah akan dimusnahkan malah akan diproduksi lagi bahkan semakin banyak jumlahnya. Berita itu didengar oleh Visenjo dan Chayung yang membuat mereka sangat kecewa dengan keadaan itu. Kemudian, Jaksa Jung Ingkuk menghubungi Chayung guna menjalankan rencana menggebek Dr. Jill di tempat persembunyiannya. Akan tetapi, saat malam hari mereka sampai di sana, Dr. Jill sudah tak bernyawa dan semua penjaga pun ikut tewas. Kemudian, Chayung menerima sebuah pesan singkat bahwa yang membunuh Dr. Jill adalah seluruh korban Babel yang sedang pergi berlibur. Dan yang terjadi sebenarnya adalah, para korban Babel meninggal di sebuah mobil yang terdapat api di dalamnya. Kita terima kasih. Visenjo dan Chayung berlari menuju TKP terbunuhnya para korban Babel. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri jika para korban Babel itu tewas di dalam sebuah mobil bersama arang yang masih penuh dengan asap. Sementara Nam Jo Sung bersama jaksa Jung In Kuk berada di vila yang ditempati oleh Dr. Jill yang juga tewas bersama para penjaganya. Di saat seperti itu, Visenjo mengingat kejadian saat dia menjadi mafia di Italia bahwa pantang baginya membunuh orang yang tidak bersalah. Setelah dari TKP, Visenjo dan Chayung menuju kantor polisi untuk membuat laporan dan meminta surat pengajuan otopsi para korban. Namun, yang terjadi malah polisi sudah menutup kasus tersebut karena para korban dianggap melakukan bunuh diri. Alhasil Chayung pun ditenangkan oleh Visenjo lalu dibawa keluar dari kantor. Di kamar jenazah, Visenjo berjanji jika dia akan membalaskan dendam para korban dan akan membayarkan apa yang telah diperbuat oleh para pelakunya. Dan sudah pasti pelakunya adalah Husang dan Babel yang sudah merencanakan itu semua dengan mata. Jang Hansuk memberikan informasi jika yang membakar gudang Babel bukan hanya Visenjo dan Chayung, melainkan ada empat orang lagi korban dari Babel. Dan dari situlah, Jang Junwo memerintahkan untuk membunuh mereka semua sekaligus dengan Dr. Jill. Nam Jo Sung mengabarkan pada seluruh penghuni Plaza jika para korban Babel telah tewas yang membuat mereka terkejut sekaligus cemas dikarenakan mereka khawatir jika korban selanjutnya adalah salah satu di antara mereka. Karena pada faktanya, gedung yang mereka tempati sedang bersengkita dengan Babel. Namun mereka tak berniat meninggalkan Plaza dikarenakan masih adanya emas di sana. Nah, mendengar adanya emas, Nam Jo Sung pun seketika langsung bertanya dan para penghuni pun langsung mengalihkan percakapan tersebut. Di sisi lain, kedua detektif dari kepolisian yang menangani kasus korban Babel sudah menyingkirkan semua bukti termasuk hasil laporan forensi. Dan ketika mereka hendak mengambil uang sokokan dari Wu Sang di tempat bilyard, Visenjo pun datang dan memergoki mereka. Hmm, sangat baik. Lalu ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di atas gedung dan terikat di satu kursi. Di sini, Visenjo dan Cayung pun mengancam mereka agar segera menyerahkan hasil laporan forensik para korban dari Babel. Seperti biasa, mereka menolak memberikannya. Namun ketika akan jatuh dari atas gedung, mereka pun mau untuk menyerahkan semua laporannya. Sementara di firma hukum Wu Sang, Pak Han mulai merasa khawatir dengan semua yang dilakukan oleh Jang Junwo. Namun, Bu Choi malah menyuruhnya untuk melanjutkan semua permainan ini karena mereka sama-sama dalam keambang kematian. Tak hanya berhenti sampai di situ saja, Pak Han juga melampiaskan ketakutannya itu pada Jang Han Suk dan menyuruh Jang Han Suk mengambil alih Babel dari kakak tirinya tersebut. Namun di sini, Jang Han Suk yang memang pelin-pelan malah tidak mengerti maksud dari Pak Han itu. Di sisi lain, Vicenzo mendapatkan telepon dari luka temannya di Italia bahwa ada seseorang yang sedang menyelidikinya. Dia juga berpesan agar Vicenzo lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Kesekan harinya, sesuai dengan janji kedua detektif itu, Vicenzo mendapatkan hasil forensik para korban dan hasil investigasinya. Dari semua itu, mereka mengetahui jika para korban terbunuh dengan cara diculik di sebuah terowongan. Namun di sini, mereka mengalami kesulitan lantaran mobil pembunuh menggunakan plat palsu. Nah, di saat mereka sedang membahas kasus tersebut, Anji Suk yang sedang hendak mengantarkan makanan dari Toto sempat mendengarkan percakapan mereka bertiga. Sampai malam tiba, mereka masih membahas kasus ini dan mempertanyakan lagi siapa sebenarnya pemimpin Babel yang sesungguhnya. Tak berselang lama, Lee Minchul datang dan mengundang mereka semua ke restoran Toto untuk membicarakan sesuatu. Para penghuni menawarkan akan membantu Vicenzo untuk memecahkan semua masalah yang sedang dihadapi. Para penghuni mengetahui permasalahan itu semua tak lain dari Anji Suk yang sempat menguping tadi. Satu persatu, para penghuni pun menyebutkan keahlian mereka semua masing-masing. Dan mau tidak mau, Vicenzo pun mengikuti arahan yang dilakukan oleh Cayu. Vicenzo yang ingin mengetahui siapa pemimpin Babel pun akhirnya mengikuti permainan mereka. Mereka pun melakukan siaran langsung dengan menggunakan topeng-topeng lucu. Di sini, mereka secara terang-terangan membuka semua keburukan dan kebobrokan dari masing-masing petinggi Wusang dan Babel. Yaitu Pak Han, Bu Choi, dan Jang Han Suk. Nah, di sisi lain, para petinggi pun melihat isi dari video tersebut. Jang Junwo hanya bisa tertawa karena dia tahu rencana dari Vicenzo yang ingin memancing dia keluar. Ini adalah Inzaghi. Ini adalah buku-buku. Ini adalah buku-buku. Saya akan mengganti. Saya akan mengganti. Saya akan mengganti. Saya akan mengganti. Ini adalah buku-buku. Oke. Aku tetapi berbeda dengan Bu Choi yang marah-marah karena semua keburukannya bahkan kebiasaannya dibahas di video itu. Alhasil dia pun menelpon cayung dan menanyakan apa maunya Singkatnya di firma hukum busang pak tak dan bu kuak menyamar sebagai petugas kebersihan Dan ketika pak han masuk ke dalam ruangannya dia dibuat terkejut dengan adanya sebuah pisau di papa namanya Selain itu terdapat juga tulisan huruf c yang tertulis di temboknya Ternyata tak hanya pak han Bu Choi dan Jang Han Suk pun juga mendapatkan ancaman yang sama yang juga meninggalkan sebuah tulisan darah dengan huruf c Semua kejadian itu dilaporkan kepada Jang Junwo dan ketika itu juga dia menerima kabar jika orang yang menyelidiki Vicenzo di Italia sudah tiba di Korea Sementara di Jipuragi Vicenzo yang sudah mengetahui jika dia diselidiki seseorang memberitahukannya pada cayung Namun disini Vicenzo tetap santai saja Tak berselang lama Jangsa Jun Ingkuk datang untuk membahas pembunuhan yang dilakukan pada para korban dari Babel Dia juga mengajak pihak Jipuragi agar tetap menyelidiki kasus ini bersama-sama Namun disini Vicenzo dan cayung menolaknya karena pihak kejaksaan sudah bekerja sama dengan busang Alhasil mereka akan melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari kejaksaan atau pihak hukum manapun Di sisi lain orang suruhan dari Jang Junwo akhirnya datang ke rumahnya dan membawa beberapa foto yang membuktikan bahwa Vicenzo merupakan konsilir terbaik di Italia Dan seluruh mafia di Italia mengakui kehebatannya Dia juga sangat ditakuti oleh mafia-mafia di sana Hal itu membuat Jang Junwo semakin tertarik untuk melawan dan mengalahkan Vicenzo Kasano Dalam foto-foto itu ternyata ada tanda yang bertuliskan huruf C Sama seperti apa yang didapatkan oleh Pak Han, Pucoy, dan Jang Hansuk Tanda yang berarti Kasano itu selalu ditinggalkan di semua korban yang telah dibunuh oleh Vicenzo Hal itu semakin membuat Jang Hansuk merasa sangat ketakutan Di Plaza Gemga, Jang Junwo sudah memerintahkan para preman baru untuk mengancam para penghuni plasa Dan di saat itu juga, Cahyung dihubungi oleh Jang Junwo agar dia keluar dari plasa Dikarenakan Jang Junwo sudah memerintahkan beberapa orang untuk membunuh Vicenzo Juga beberapa orang yang menakut-nakuti para penghuni plasa Akhirnya Cahyung pun pergi menemui Jang Junwo Sementara Vicenzo memberikan isyarat kepada para pembunuh agar datang ke terowongan tempat mereka menculik korban babel Hal itu langsung diketahui oleh Jang Junwo dan ia pun langsung memerintahkan para pembunuh itu segera menuju ke terowongan Sementara di plasa Gemga, para preman yang mengancam para penghuni plasa memulai aksinya Dan ketika keadaan mulai chaos, Tak Hong Sik menunjukkan kemampuan aslinya yang membuat para preman itu pun ketakutan dan pergi dari sana Sementara itu Cahyung mendapatkan telepon dari Nam Chosung jika Vicenzo pergi ke terowongan tempat para korban diculik untuk memancing para pembunuh Suntak saja, saat itu juga Cahyung langsung meninggalkan Jang Junwo Akan tetapi disini Jang Junwo menawarkan tumpangan untuk menuju ke sana Akhirnya Jang Junwo, Cahyung, Nam Chosung dan juga Lee Chulwo bergegas menyusul Vicenzo ke terowongan Di terowongan Vicenzo yang sudah menunggu keadilan para pembunuh itu mulai menunjukkan aksinya dan mengalahkan semua orang seruhan dari Jang Junwo itu Saat Vicenzo menginterogasi salah satu orang di sana, Cahyung datang dan langsung berlari memeluknya Dia pun langsung marah-marah karena Vicenzo tidak segera menjawab teleponnya Tapi dari kejadian itu, Vicenzo mengetahui dalang sebenarnya dibalik Babel Hal itu sontak membuat Jang Junwo pun merasa cemas setengah mati Setelah mendapatkan nomor telepon dari bos Babel, Vicenzo pun langsung menelpon nomor tersebut Jang Junwo pun merasa amat ketakutan saat handphonenya berbunyi Namun di sini, Vicenzo malah tidak curiga terhadapnya dan mengatakan pada Jang Junwo jika handphonenya telah berbunyi Kemudian tak berselang lama, datanglah dua orang suruhan Vicenzo yang ternyata Itu adalah Pyo dan Huang yang saat ini menjadi kaki tangan dari Vicenzo dalam menjalankan aksinya Vicenzo lalu memerintahkan untuk membawa ketiga pembunuh itu ke gudang Setelah itu, Jang Junwo diminta untuk pulang terlebih dahulu karena Cahyung akan pulang bersama Vicenzo Di gudang, ketiga pembunuh itu sudah disekap di dalam mobil yang sudah dibuat khusus untuk dimasukkan aksap Cahyung meluapkan segala kemarahannya kepada ketiga pembunuh itu dan menanyakan siapa dalam dibalik semua ini Namun di sini mereka mengatakan jika mereka tidak tahu siapa itu karena dia menggunakan pengubah suara saat ditelepon Akhirnya, para pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal yaitu diberikan asap hingga mereka tewas dan lalu mobilnya ditenggelamkan di sungai Sementara itu, Jang Junwo yang hampir ketahuan meluapkan ketakutannya di pinggir jalan dan menanyakan kenapa ketiga orang suruhannya gagal membunuh Vicenzo Setelah sampai di rumah, Cahyung dan Vicenzo minum-minum setelah mereka melakukan aksi yang luar biasa Walaupun yang membunuh para pembunuh itu bukanlah mereka, tapi di sini Cahyung sudah merasa agak lega karena bisa membalaskan dendam para korban Babel yang tidak bersalah Kesokan harinya, Vicenzo mengunjungi Bu Oh di rumah sakit yang saat itu sedang merajut entah untuk apa Di sini Bu Oh juga mulai bercerita tentang masa lalunya yang memiliki seorang putra yang lalu ia tinggalkan Dari kejadian itu, Bu Oh selalu merasa bersalah hingga menerima tuduhan pembunuh seorang majikan pun ia terima untuk menebus dosanya kepada sang putra Di sini Vicenzo hanya meminta pada Bu Oh agar tidak merasa bersalah dan jangan pernah menyerah dengan penyakitnya Karena bisa jadi putranya kini sudah menjadi orang yang sukses dan hidup bahagia Sementara itu di firma hukum Busang, Jang Junwo, Pak Han dan Bu Choi ingin merencanakan sesuatu untuk bisa melempukan Vicenzo dan Cahyung Nah karena mereka sudah tahu jika lawannya saat ini adalah seorang mafia maka mereka akan mencari cara apapun untuk bisa mengalahkannya Di Plaza Gemga seluruh penghuni berkumpul dan membahas aksi heroik dari Tak Hong Sik yang bisa mengusir para preman-preman kemarin Dengan sombongnya Tak Hong Sik pun membanggakan kekuatan dan kemampuannya Saat Vicenzo datang pun dia memamerkan aksinya itu padanya namun di sini Vicenzo merasa biasa saja dan lalu pergi meninggalkannya Sebelum masuk ke Jipuragi dia juga diadang oleh Lee Chulwo yang meminta agar dia diangkat sebagai pengawal pribadi Vicenzo Namun istrinya tidak setuju dengan keinginan Lee Chulwo itu Akhirnya suami istri itu pun saling cek cok dan Vicenzo pun meninggalkan mereka berdua Di Jipuragi saat mereka bertiga membahas nomor telepon dari pos Babel Seperti biasa Anji Sok datang dan menguping dengan alasan mengantarkan makanan di sana Mereka bertiga pun sudah semakin lelah mencari tahu siapa dalang dari pos Babel yang sebenarnya Kemudian Nam Chosung dikejutkan oleh kedatangan dari Xiaomi Ri Yang datang dan mengajak mereka bertiga bergabung dengan penghuni plasa lain untuk memainkan sebuah game yang dinamai Mafia Game Seperti biasa Vicenzo selalu menolak ajakan tersebut Namun karena bujukan dari Xiaomi Ri dan Chayung akhirnya dia pun memainkan permainan tersebut Nah saat mereka sedang asik-asik bermain tiba-tiba Datang orang kejaksaan yang menangkap Vicenzo dengan tuduhan kejahatan internasional Semua penghuni Gemga pun sangat terkejut mengetahui fakta jika Vicenzo adalah seorang Mafia Italia Ditangkapnya Vicenzo membuat Anji Sok harus melakukan sesuatu Dia pun pergi ke kantor dan meminta atasannya untuk membibaskan Vicenzo dari kejaksaan Karena secara hukum yang berhak menangani kejahatan internasional adalah divisinya Jadi Anji Sok terus membucuk atasannya untuk menanganinya Akhirnya Anji Sok pun mendapatkan izin dari sang atasan untuk mengeluarkan Vicenzo Sementara itu di kejaksaan Vicenzo terus saja didesak dengan hal-hal yang tak masuk akal Yang dibuat oleh kejaksaan Karena memang ini adalah permainan dari bujoy Nah ketika Vicenzo hendak dibawa ke sel Datanglah seseorang yang menghentikannya Yang tak lain dia adalah Anji Sok Yang langsung membebaskan Vicenzo atas perintah dari Badan Intelijen Negara Vicenzo dan Cayung pun merasa kaget sekaligus bangga Karena ternyata Anji Sok adalah orang dari Badan Intelijen Negara Dia membawa surat perintah untuk membawa Vicenzo menuju ke divisi penanggulangan kejahatan internasional Pihak dari kejaksaan pun tak bisa berbuat apa-apa Dan pada akhirnya Vicenzo pun bebas Hal itu sontak saja membuat papel dan antek-anteknya merasa kesal Dan mempertanyakan bagaimana bisa Badan Intelijen Negara melindungi Vicenzo Vicenzo dan Cayung dibawa ke kantor penanggulangan kejahatan internasional oleh Anji Sok Di sana Anji Sok siap mendukung dan membantu Vicenzo Tapi dengan beberapa syarat Salah satunya adalah dia ingin sekali memeluk Vicenzo Kasano Nah disini Vicenzo juga melihat beberapa foto Dan dari situlah dia menyadari bahwa foto itu diambil dari Italia Dan orang itu pasti suruhan bos Babel Dan sudah pasti orang itu juga tahu siapa bos Babel yang sesungguhnya Kemudian Vicenzo pun langsung menelpon Luka di Italia Nah Luka ini adalah orang kepercayaan Vicenzo di Italia Dan dia disuruh untuk mencari rekaman CCTV Yang menunjukkan orang Korea yang mencari informasi tentangnya Kebebasan Vicenzo ternyata disambut meriah oleh para penghuni gemka Yang mempersiapkan acara penyambutan kembali sang mafia Sesampainya di Jipuragi Vicenzo pun menerima telepon dari Luka Yang telah mengirimkan video CCTV yang dia minta Setelah melihat rekamannya Vicenzo pun menyerahkan rekamannya itu pada Anji Sok Agar segera menemukan orang tersebut Tentu saja dengan akses dari Badan Intelijen Negara Untuk menemukan orang di Korea sangatlah mudah bagi Anji Sok Sementara itu di kuil nanyak saat Biksu Joka dan Chai Sin hendak pergi Mereka dicekat oleh petugas Departemen Umum Untuk segera mengeledah kuil Karena ada yang melapor jika kuil meminta donasi pada umat Namun donasi itu untuk dana pribadi Chai Sin pun langsung bergegas menemui Vicenzo Untuk membicarakan hal itu Dan disini Vicenzo pun sudah mengetahui Siapa yang membuat laporan palsu tersebut Kemudian Vicenzo memanggil Pak Chau untuk datang ke Gemga Namun kedatangan Pak Chau diketahui oleh Xiomiri Dan dia mengikuti Pak Chau hingga dia tahu Semua pembicaraan antara Vicenzo dan Pak Chau Vicenzo hanya meminta pada Pak Chau Agar segera mencabut tuduhan huaksnya kepada pihak kuil nanya Saat Vicenzo akan kembali ke kamar Dia dihadang oleh Tak Hong Sik dan beberapa penghuni lain Yang meminta bantuan pada Vicenzo Untuk mencari emas yang tersimpan di Plaza Gemga Mendengar hal itu Vicenzo pun terkejut bukan main Karena para penghuni tahu jika ada emas di Plaza Gemga Di sisi lain Jang Han Sook bersama Pak Han berada di sebuah vila Untuk berlatih menembak Kemudian mereka membahas bagaimana cara Agar Jang Han Sook mendapatkan babel dari kakak dirinya itu Hasil pencarian orang yang dilakukan oleh Anji Sook Akhirnya selesai dan dia langsung menyerahkannya kepada Vicenzo Di saat bersamaan Jayung ditelepon oleh Jang Junwo Jika dia akan memberitahu informasi penting tentang kompensasi korban dari babel Di sisi lain kaki tangan dari Vicenzo langsung menemukan orang Yang sedang dicari untuk segera diinterogasi oleh Vicenzo Dengan cara mafianya Vicenzo pun akhirnya bisa membuka mulut dari orang itu Dia mengatakan jika bos babel yang sebenarnya adalah seorang pengacara di firma hukum Wusang Yaitu Jang Junwo Vicenzo pun merasa amat kaget dan langsung menghubungi Jayung Yang saat itu sedang bersama Jang Junwo Jayung yang mengetahui fakta yang sebenarnya tentang bos babel itu pun merasa sangat terkejut Kemudian Jang Junwo yang baru saja sampai di rumahnya Dikejutkan dengan adanya Vicenzo disana dan langsung menodongkan sebuah pistol kepadanya Saat Vicenzo hendak menembak Jang Junwo Tiba-tiba muncul caksa Jung In-Kuk di rumah itu Lalu menyuruh agar Vicenzo meletakkan senjatanya Nah disini Jang Junwo mulai pre-acting seolah-olah jika dia akan dibunuh oleh Vicenzo Dan pada akhirnya Vicenzo pun ditangkap dan dipawa keluar dari sana Sesampainya di kantor kejaksaan Jayung akhirnya bertemu dengan Jang Junwo yang saat ini sudah ketahuan jadi dirinya Jayung pun langsung meluapkan emosinya dan menamparnya beberapa kali Di ruangan Jung In-Kuk, Jayung datang sebagai pengacara dari Vicenzo Disana akhirnya terkuak jika pistol yang Vicenzo gunakan merupakan pistol replika Jadi tidak ada alasan apapun untuk menangkap Vicenzo saat ini Nah disini juga Jayung dan Vicenzo mulai memberitahukan awal kenapa kejadian ini bisa terjadi Jadi saat sebelum Vicenzo masuk ke rumah Jang Junwo dia sempat ditanyai oleh Jayung apakah Vicenzo akan membunuh Jang Junwo atau tidak Vicenzo pun langsung menjawab jika balas dendam seorang mafia bukanlah dengan cara seperti itu Dan ketika Vicenzo tahu jika dia diikuti oleh bawahan dari jaksa Jung In-Kuk disitulah dia memulai aksinya Dan saat Vicenzo mengancam Jang Junwo menggunakan pistol replikanya Semata-mata hanya ingin memancing jaksa Jung In-Kuk datang Dan mengetahui jika Jang Junwo lah pemimpin sebenarnya dari Babel Dan selanjutnya giliran jaksa Jung In-Kuk lah yang harus berperan disini Akhirnya Jayung dan Vicenzo pun keluar yang membuat bawahan dari jaksa Jung In-Kuk merasa sangat terkejut Begitu juga dengan Jang Junwo yang saat ini sudah berada di rumahnya Mengetahui jika Vicenzo bebas pun merasa amat sangat terkejut Disini Bu Chai mengusulkan ke Jang Junwo untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai situasi bisa normal kembali Karena saat ini identitasnya sudah terbongkar Sementara itu di Plaza Gemga Vicenzo terus terngiang-ngiang dengan nama Gilbert Yaitu seorang gelandangan yang membocorkan keberadaan emas di Plaza Gemga pada semua penghuni Akhirnya Vicenzo pun menemuinya dan memastikan agar Gilbert tidak lagi membahas emas itu Dengan uang sekepok yang diberikan oleh Vicenzo Gilbert pun tiba-tiba menjadi hilang ingatan Setelah menemui Gilbert Vicenzo menemui semua penghuni Plaza untuk memberitahukan Jika emas-emas yang ada di Plaza adalah berita huaks Namun para penghuni Plaza tak percaya begitu saja Terutama Xiomiri yang memang sebenarnya mengetahui sesuatu Xiomiri pun langsung mencegat Vicenzo dan menakut-nakuti Vicenzo Lalu membahas tentang kuil nanya Di rumah Jang Junwo akhirnya dia menerima usulan dari Puchoy untuk sementara waktu meninggalkan kota Dan sebelum berangkat dia memberi sebuah pesan pada Jang Jansuk dan memerintahkan untuk melilang menara Babel Berita perginya Jang Junwo sampai di telinga Vicenzo melalui dua kaki tangannya Dan ketika tim Jipuragi sedang berdiskusi datanglah Li Jilwo yang menawarkan diri untuk bergabung ke tim Jipuragi Vicenzo pun langsung menerima niat Li Jilwo itu Dan langsung memerintahkannya bergabung dengan kedua kaki tangannya Di firma hukum Musang Puchoy dan Pak Han terlihat sangat sibuk Karena dakwaan dari kejaksaan untuk Babel dan masalah dengan salah satu ketua serikat buruh Babel Kemudian salah satu karyawan disuruh untuk memanggil ketua serikat buruh Babel tersebut Nah dari sini salah satu teman Chayung yang sudah dijanjikan untuk memimpin sebuah firma hukum di luar negeri Membocorkan semua rapat itu kepada Chayung dan Vicenzo Dan terkuaklah sudah bahwa antara Pak Han dan Puchoy terjadi perselisian yang menjadikan ini sebagai peluang bagi Vicenzo dan Chayung Ketika Chayung dan Vicenzo sampai di plasa Mereka disambut oleh Pak Sodu yang memberikan pamflet usahanya Dan disaat Pak Sodu berada di kantornya Dia dikunjungi oleh Tak Hong Sik dan para penghuni lain yang memberikan makanan kepadanya Disini mereka meminta batuan pada Pak Sodu agar mau bekerjasama mencari keberadaan emasnya di plasa Pak Sodu pun menawarkan jika dia mengenal seseorang yang ahli dalam menemukan emas Di tempat lain akan memperlihatkan jika Xiomiri ternyata bukanlah orang sembarangan Dia adalah orang ahli komputer dan dia mengetahui sesuatu namun belum jelas apakah itu Sementara itu di tempat persembunyiannya Jang Junwo sedang menikmati malamnya dengan menonton sebuah drama Dan sebelum mandi dia meminum air mineral yang disimpannya Ketika dia mandi di sebuah petap Tiba-tiba dia merasa lemas dan tenggelam di dalam pak mandi tersebut Dan saat sudah terbangun Dia menelpon seseorang yang ternyata itu adalah Visenzo Yang sedang asik mendengarkan lagu Visenzo pun menceritakan bagaimana Jang Junwo bisa kehilangan kendali dalam beberapa waktu tadi Ternyata mobil yang membawa air mineral milik Jang Junwo Dicegat kemudian diganti dengan air mineral yang sudah diracik oleh Nam Jo Sung Mengetahui hal itu Jang Junwo pun merasa amat kesal dengan apa yang telah terjadi barusan Di sebuah restoran ketua serikat buruh Babel yang sudah dipanggil diajak bekerjasama dengan Bu Choi Namun dia menolaknya mentah-mentah Akibatnya dia pun langsung kehilangan nyawanya setelah ditabrak Oleh truk di jalan Kabar kematian ketua serikat Babel itu Menjadi berita baik bagi Jang Junwo Sampai-sampai Bu Choi pun dibeluk olehnya Kabar kematian itu juga Sampai ke tim Jipuragi Yang membuat Cayung marah besar Karena korban selalu berjatuhan Selang beberapa saat Tak Hong Sik datang dan memberitahukan kepada Visenzo Jika para penghuni membatalkan bantuan dari Visenzo untuk mencari keberadaan emasnya Karena mereka akan dibantu oleh orang kenalan dari Pak Shoudhu Jayung dan Nam Jo Sung yang baru mengetahui jika di pelasa ada emas Merasa terkejut dan mempertanyakannya kepada Visenzo Nah akhirnya Visenzo pun memberitahukan semua fakta yang telah ia sembunyikan selama ini Tak berselang lama Mereka kedatangan tamu lagi yaitu Anji Suk Yang meminta bantuan kepada Visenzo Karena ada sebuah masalah di badan intelijen negara Ternyata ada sebuah fail yang dinamakan Fail Guilotin Yang sedang diincar oleh para petinggi di Korea Fail itu merupakan fail milik negara Namun berhasil diretas oleh kelompok orang China Dan fail itu disembunyikan pemimpinnya yang sudah meninggal Dan jika fail itu ditemukan Maka siapapun yang memilikinya akan bisa menggenggam Korea Karena faktanya isinya adalah kebobrokan para petinggi Korea Dan fail itu saat ini menjadi incaran para petinggi Dan yang lebih mengejutkan bagi Visenzo adalah Jika fail itu dimiliki oleh Wang Shaolin Yang menyimpannya bersama hartanya di Korea Di sisi lain Pak Han dan Bu Choi juga membicarakan fail itu Dan mereka akan berusaha mencari keberadaannya Sementara itu Jang Junwo yang sedang memotong rambutnya Diajak Jang Han Suk untuk berburu di hutan setelah ini Ajakan dari Jang Han Suk itu pun disetujui oleh Jang Junwo Dan mereka langsung bergegas menuju ke hutan Nah disini Jang Han Suk mencoba berkhianat pada Jang Junwo Dengan menembaknya dari belakang Namun aksinya itu gagal karena saat dia akan menembaknya dua kali Datang pemburu lain yang membuat Jang Han Suk pun merasa ketakutan Akhirnya Jang Junwo pun dilarikan ke rumah sakit Dan nyawanya bisa tertolong Ketika Jang Junwo sadar Bu Choi menyarankan agar Jang Junwo keluar sebagai dirinya sendiri Tanpa harus lagi bersembunyi di belakang Jang Han Suk Singkat cerita ketika acara pelelangan gedung Babel Yang dihadiri para petingi Korea Datanglah Jang Junwo yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin Babel yang sesungguhnya Sementara di Plaza Gemga Pak Cho menghubungi Visenzo untuk segera bertemu Ketika bertemu Pak Cho menceritakan kelukesannya mengenai kesulitan keuangan yang ia hadapi saat ini Dia membutuhkan bagian emas yang sudah dijanjikan Karena dia memiliki banyak hutang akibat kalah judi Dia melakukan itu karena merasa kalap Karena mengetahui akan segera memiliki emas-emas tersebut untuk diandalkan Visenzo pun berpikir keras bagaimana caranya mengeluarkan para penghuni untuk sementara Akhirnya Nam Jo Sung dan Cha Jung menemukan sebuah cara Yaitu dengan mengajak semua penghuni untuk pergi berlibur secara gratis Awalnya para penghuni menolaknya namun karena Nam Jo Sung yang secara spontan mengatakan Jika liburan ini ada hadiahnya maka para penghuni pun akhirnya pergi untuk berlibur Ketika semuanya sudah berangkat Visenzo dan Pak Cho pun langsung bergegas menuju ke kuil Nanyak untuk membuka perangkasnya Dengan alat yang sudah disiapkan akhirnya mereka berdua pun bisa membuka pintu itu tanpa ada masalah Dan betapa terkejutnya mereka setelah masuk mereka melihat banyak sekali emas yang bertumpukan di sana Ketika Visenzo sedang berkeliling melihat emas-emasnya Tiba-tiba Pak Cho menodongkan sebuah pistol kepadanya Pak Cho meminta agar Visenzo tidak bergerak Sementara dia mengambil satu emas yang sudah ada tanda ditumpukan tersebut Ternyata Pak Cho hanya mengambil satu emas saja dan langsung kembali naik ke atas Saat sampai di atas Visenzo pun mengatakan kenapa Pak Cho tidak langsung mengambil file guilotinnya saja tanpa membawa emasnya Pak Cho pun seketika terkejut karena ternyata Visenzo mengetahui tentang file guilotin tersebut Dan ketika Pak Cho hendak memeriksa emasnya Visenzo pun langsung membalikan keadaan dan mengambil emas yang berisikan file guilotin itu Akhirnya Pak Cho memberitahukan bahwa dia merupakan mantan anggota Badan Intelijen Internasional Dan menceritakan semua tentang apa yang sudah ia lakukan Bahkan meracuni Wang Shaolin demi bisa mendapatkan file guilotin tersebut Di sini Visenzo pun tahu jika tujuan Pak Cho mengambil file itu Dan tidak melapor kepada Badan Intelijen Agar dia bisa menjual file itu kepada seseorang Karena harga dari file itu pasti melebihi nilai dari emas-emas yang ada di dalam Sementara itu para penghuni plaza yang sedang melakukan perjalanan menuju liburan Mulai curiga dengan semua ini Terutama Tak Hong Sik yang melihat Pak Cho berada di plaza saat mereka akan berangkat tadi Ditambah lagi Pak Shodu yang mencurigai jika Visenzo dan Pak Cho akan mencari keberadaan emas di plaza Yang membuat semua penghuni pun semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan liburan ini Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke plaza untuk memastikannya Ketika Chayung menelpon Visenzo dan mengatakan jika para penghuni kembali ke plaza untuk mencarinya Visenzo dan Pak Cho pun langsung bergegas membereskan semuanya Dan ketika Tak Hong Sik bersama Siomiri membuka pintu kuil Mereka melihat jika Visenzo dan Pak Cho sedang bersembayang kepada Buddha Namun disini Siomiri sedikit curiga karena melihat jika ada yang janggal dengan lantai kuilnya Namun pada akhirnya mereka pun pergi dari sana Sambil bersucut Pak Cho mengatakan Jika alat iris mata yang digunakan untuk membuka pintu berangkas ada di dalam ruang rahasia Karena alat itu disimpan di saku jaket milik Pak Cho Yang kemudian dimasukkan oleh Visenzo ke dalam Seketika mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya Karena tidak akan bisa lagi membuka pintu berangkasnya Tangisan mereka berdua terlihat oleh para biksu yang menganggap Jika mereka berdua sedang bertobat Singkat cerita Visenzo menemui para penghuni Plaza Dan mengutarakan kekecewaannya karena sudah mencurigainya Hal itu membuat para penghuni pun merasa bersalah Ditambah lagi mereka melihat Visenzo menangis Padahal dia sedih karena tidak bisa membuka pintu berangkasnya lagi Sesampainya di Jipuragi Cha-yung dan Nam-Josung langsung menanyakan keberadaan emas dan fel guilotinya Visenzo pun menjawab jika dia sudah melihatnya di dalam Yang membuat mereka pun sumringah kegirangan Sampai mereka tidak menyadari Jika Visenzo mengatakan jika mereka tidak akan bisa lagi membuka pintu berangkasnya Tidak ada cara lain kecuali merobokkan Plaza dan menggali ruangan tersebut Di sini Nam-Josung dan Cha-yung pun seketika langsung lemas mengetahui itu semua Sementara itu di perusahaan Babel Satu persatu para petinggi Korea menawarkan jasa mereka sesuai dengan jabatan mereka Demi mendapatkan gedung terbaik yang disiapkan oleh grup Babel Di tengah-tengah lelang itu ada satu orang lagi yang ikut bergabung dalam acara tersebut Yang ternyata dia adalah Pak Tai Jong-gu Direktur Badan Intelijen Negara Yang membuat Jang Jun-wo pun merasa terkejut Di tengah kebahagiaan Jang Jun-wo Pak Han memberitahukan kabar yang kurang menyenangkan yaitu tentang file guilotin Jang Han Suk pun langsung menanyakan apa file itu Dan Pak Han pun langsung menjelaskan jika file itu sangat berpengaruh pada Babel Jika file itu ditemukan maka Babel akan hancur Walaupun semua petinggi yang datang pada acara itu sudah memiak Babel Karena faktanya sebagian informasi penting para petinggi itu ada di dalam file tersebut Hal itu sontak langsung membuat Jang Jun-wo pun merasa kesal Dan segera menyuruh mereka untuk segera mencari keberadaan file tersebut Ketika pulang, Bu Choi dan Pak Han mulai bertengkar Karena Pak Han memberitahukan file guilotin tersebut sebelum tahu bagaimana solusinya Di kantor kejaksaan, Visenjo dan Cahyung menyaksikan dirampasnya jenazah ketua serikat buruh Babel Oleh grup Kuka yang disewa Babel sebagai gangsternya Jaksajung mengingat lagi ketika dia sempat berdebat dengan Bu Choi Tentang kematian ketua serikat Babel Bu Choi tidak terima dengan tuduhan yang disaut pautkan dengannya Sementara Jaksajung tetap pada pendiriannya Jaksajung tetap akan memanggil Jang Jun-wo ke kejaksaan Sementara Cahyung dan Visenjo akan segera mencari bukti-bukti lain Di sisi lain, di sebuah tempat makan Pak Cho terlihat sedang duduk dan minum-minum Dan tak berselang lama, dia dihampiri oleh seseorang yang entah itu siapa Kesokan harinya di firma hukum Jipuragi Visenjo, Nam Jo-sung dan Cahyung melihat sebuah kabar Jika Jang Jun-wo akan melakukan pelantikan secara resmi Sebagai pemilik Babel yang baru Namun, interogasi kepada Jang Jun-wo akan tetap dilakukan oleh Jaksajung In-kuk Yang membuat Bu Choi pun sedikit merasa khawatir Akhirnya, tibalah hari pelantikan Jang Jun-wo sebagai pemimpin Babel yang baru Menggantikan adik tirinya yaitu Jang Han Suk Sementara itu, tim Jipuragi yang sedang makan Membahas tentang divisi Babel yang selalu lepas dari sidak dan dakwaan Ternyata, mereka selalu lolos karena surat izin tak pernah keluar Dan bukti selalu kurang Sehingga, mereka selalu lepas dan lolos dari hukuman Disini, Visenjo pun akan melancarkan jebakan bagi serikat perusahaan Dan akan mengadu domba ketua gangster yang selalu disewa Babel dengan ketua divisi Babel yaitu Pak Pak Dan aksi pun dimulai dengan menculik ketua serikat perusahaan yang sedang memarkir mobilnya Dan ketika dia sudah sadar Dia melihat tim Gemga yang langsung mengancam akan memendamnya di dalam semen Jika tidak mengikuti perintah mereka Akhirnya, dia pun menyerah dan langsung menghubungi Pak Pak Untuk meminta uang sejumlah 2 miliar Jika tidak, maka dia akan mempocorkan semua isi surel dari divisi Babel kepadanya Bukti yang sudah didapatkan Visenjo dan Chayung pun langsung diserahkan kepada Jaksa Jung In Kuk Yang membuatnya tercengang dengan kinerja mereka berdua Setelah itu, tim Gemga pun merayakan keberhasilan mereka Dengan makan bersama di sebuah restoran Keesokan harinya, Jang Jun Wo memenuhi panggilan interogasi dari kejaksaan yang membuat heboh di berita televisi Ketika sampai di ruang interogasi, Jaksa Jung tak langsung melakukan interogasi Karena ternyata rencana selanjutnya dari Visenjo adalah membocorkan bahwa akan ada sidak di kantor Babel Dan ketika tahu akan disidak, Pak Pak pun segera menyuruh semua bawahnya untuk membersihkan velvel yang ada Namun, tim Gengga sudah bersiap untuk mengambil velvel yang sangat penting itu Ketika Pucoy mengetahui jika kantor Babel sedang disidak Barulah dia mengerti jika mereka berdua ditahan di ruang interogasi agar kejaksaan bisa menyidak divisi Babel Singkatnya, di suatu momen Jang Jun Wo mengadili sebuah acara sebagai pembicara entrepreneur untuk anak muda yang ingin sukses sepertinya Dan ketika acara dimulai, lagi-lagi acara itu sudah disabotase oleh Visenjo dan Jayung Ketika Jang Jun Wo akan menjelaskan perusahaannya di sebuah layar Muncullah sebuah video yang menampilkan perdebatan antara Pak Pak dan ketua gangster yang membocorkan kebusukan dari Babel Tak berhenti sampai disitu, pertunjukan yang sebenarnya adalah ketika Jang Jun Wo dijatuhi darah babi sebagai tanda peringatan baginya dari seorang mafia Semua orang sangat terkejut melihat apa yang sudah terjadi Namun berbeda dengan Jang Han Suk, Cha-yung dan Visenjo yang merasa sangat puas melihat Jang Jun Wo dipermalukan seperti itu Saat Jang Jun Wo hendak pergi, dia dicegat oleh orang kejaksaan yang akan menangkapnya karena bukti yang sudah diperlihatkan tadi Nah disini, Bu Choi yang ingin menghentikan semuanya merasa sangat terkejut melihat Jang Jun Wo yang sudah berlumuran darah Akhirnya, Jang Jun Wo pun bersedia mengikuti petugas kejaksaan itu keluar Sesampainya di kejaksaan, Visenjo, Cha-yung, Jaksajung dan semua antek-antek Babel berada di satu meja Mereka membicarakan semua tuduhan yang dilayangkan kepada Jang Jun Wo Sampai akhirnya, Visenjo menunjukkan sebuah bukti rekaman seorang sopir wusang Yang telah mengaku bahwa dia adalah orang suruhan dari wusang Hal itu tentu saja membuat Bu Choi tak bisa berbuat apa-apa Akhirnya, Visenjo dan Cha-yung pun langsung pulang karena menganggap ini semua sudah selesai Tapi ternyata, di dalam ruangan Jaksajung dikejutkan dengan datangnya Jaksahuang Yang memberi perintah untuk membebaskan Jang Jun Wo karena bukti yang diberikan hanya mengada-ada Alhasil, Jang Jun Wo pun terbebas dari dakwaan Sesampainya di Jiburagi, mereka berdua menemui Nam Jo Sung yang telah selesai mencari data perusahaan Chang Kang atau perusahaan fiktif milik Babel Nah, ketika mereka bingung tentang perusahaan Chang Kang yang mereka bahas Nam Jo Sung memberikan saran agar bertanya pada ahlinya Yaitu Pak Shodu dan bawahannya Karena pada faktanya, mereka pernah bekerja di bawah naungan dari Babel Dan pada akhirnya, Pak Shodu dan kedua bawahannya pun setuju untuk membantu Visenjo mencari keberadaan perusahaan Chang Kang milik Babel tersebut Sementara di rumah Jang Jun Wo, mereka sedang merayakan bebasnya Jang Jun Wo dari dakwaan karena pertolongan dari Jaksahuang Ketika Jang Han Sook keluar bersama Pak Han, dia berencana akan meminta bantuan pada Visenjo dan ingin bertemu langsung dengannya Hal itu disambut baik oleh Pak Han dan siap untuk menghubungi Visenjo secara langsung Sementara itu, Visenjo menemui Jaksah Jung untuk membahas kegagalan Jaksah Jung menangkap Jang Jun Wo Di tengah pembahasan itu, Jaksah Jung mengingat sesuatu ketika dia menemui Pak Chow Dan ternyata, orang yang kemarin bertemu dengan Pak Chow di sebuah kedai adalah Jaksah Jung yang menanyakan keberadaan file guilotin Jaksah Jung berharap jika file itu segera ditemukan Agar semua oknum petinggi Korea bisa diringkus dan diadili secepatnya Kesokan harinya, Pak Shodu akhirnya menjelaskan perusahaan cangkang milik Babel kepada semua tim Jipuragi Perusahaan cangkang sendiri sama saja dengan perusahaan fiktif yang terdaftar di badan hukum Namun perusahaannya tidak ada dan digunakan untuk mencuci uang Ketika ingin mengetahui di mana perusahaan cangkang itu berada Pak Shodu memberitahukan bahwa Pak Na, mantan atasannya pasti tahu keberadaannya Dan Pak Na yang saat ini sudah menjadi seorang penyanyi Langsung didatangi oleh Visenzo dan Jayung di tempat kerjanya Mereka pun mulai membahas tentang perusahaan cangkang itu Pak Na mulai menjelaskan jika perusahaan cangkang yang selama ini dilindungi Babel Berupa galeri seni Ragusa Jadi tempat pencucian uang itu dikemas sebagai sebuah galeri Dengan sangat jelas dan detail Pak Na menjelaskan semua bagian-bagian dari galeri itu Termasuk keamanan yang ada di sana Setelah itu, Visenzo dan Jayung berkunjung ke rumah sakit Untuk menjenguk bu'oh yang mulai agak membaik Di sana, Visenzo menerima telepon dari Pak Han yang mengajaknya untuk segera bertemu Pada akhirnya, sampailah pertemuan antara Visenzo, Jang Hansuk dan Pak Han di sebuah bar Jang Hansuk langsung to the point jika dia ingin bekerjasama dengan Visenzo Untuk mengalahkan Jang Junwo dan membunuhnya Dengan santainya, Visenzo langsung menolak tawaran itu Karena faktanya, Visenzo mempunyai sebuah prinsip yaitu tidak akan mengkhianati keluarga Hal itu, sontak langsung membuat Jang Hansuk semakin kagum kepada sang mafia Italia tersebut Di Plaza Gemga, seluruh penghuni sedang menunggu orang yang dimintai tolong oleh Pak Shodo Untuk membantu mereka mencarikan emas Namun, yang datang tidak sesuai ekspektasi Karena kenalannya itu sekarang sudah beralih profesi sebagai pencari anjing yang hilang Kejadian itu ternyata diketahui oleh Visenzo dan Chayung Yang membuat para penghuni pun merasa sangat bersalah dan takut Visenzo pun sangat kecewa dengan semua penghuni Plaza Lalu pergi meninggalkan mereka semua Ketika sudah keluar, mereka bertiga pun tertawa Karena berhasil membuat para penghuni merasa sangat bersalah Di saat yang bersamaan, mereka bertiga dikejutkan oleh Xiomiri Yang mengatakan jika dia mengetahui ruang rahasia yang ada di dalam basement Plaza Akhirnya, mereka semua membahasnya di Jipuragi Dan di sini terkuaklah sebuah fakta Jika Xiomiri merupakan orang yang membuat sistem keamanan Dan juga program iris mata di pintu berangkas ruang rahasia tersebut Visenzo masih belum percaya Karena semua yang berhubungan dengan ruang rahasia dan emas itu Sudah dibunuh oleh Wang Shaolin Tapi ternyata, Xiomiri mengoperasikan semua sistem keamanan itu dari jarak jauh Dan tidak ada orang yang tahu identitasnya sampai saat ini Hal itu sontak saja membuat Visenzo pun merasa lega Dan meminta agar Xiomiri tetap merahasiakan semua itu Di sini, mereka semua pun sepakat akan mengeluarkan emas-emas itu Dan membaginya secara rata Ketika berada di rumahnya Visenzo dikunjungi oleh Tak Hong Sik dan Bukwak Yang memberikan surat permohonan maaf dari semua penghuni Plaza Gumga Semua penghuni juga berjanji akan mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Visenzo Serta mempercayai Visenzo sepenuhnya Sementara di Busang, Bukwai berhasil menghubungi seseorang yang tak lain adalah Paolo Anak dari bos besar keluarga Kasano Yang selalu iri dengan Visenzo dan berniat akan membunuhnya Setelah itu, Bukwai menghubungi Jang Junwo dan mengatakan Jika dia akan membunuh Visenzo tapi melalui orang lain Setelah Visenzo dan penghuni Plaza berdamai Mereka pun merencanakan untuk segera menggulingkan Babel Group Dimulai dari galeri ragusan yang saat ini sedang mereka selidiki Dan ketika mereka berdua sedang melihat-lihat di galeri tersebut Mereka pun mengetahui jika galeri itu bisa dipesan secara pribadi Visenzo dan Chayung pun meminta bantuan kepada Xiomiri Yang lalu meretas semua orang yang akan menyewa tempat tersebut Lalu menggantinya dengan Visenzo dan Chayung Sebelum beraksi, mereka menemui Anji Suk terlebih dahulu Untuk mengambil informasi tentang sebuah karya yang bernama Nothing Yang disimpa di ruangan kepala galeri Singkat cerita, Mr. dan Miss Anderson yang sebenarnya menyewa galeri Dibawa tim Gemga menuju ke Plaza untuk disambut di sana Mereka berdua pun sangat menikmati pelayanan yang disajikan oleh para penghuni Plaza Sementara di galeri Ragusan Visenzo dan Chayung sudah disambut oleh kepala galeri Dan diajak berkeliling sampai tiba di suatu lukisan yang bermakna tentang cinta Nah ternyata, Mr. Anderson yang asli berniat akan melamar Miss Anderson di galeri ini Dan kepala galeri pun sudah menyiapkan semuanya Bahkan sampai cincin tunangannya Mau tak mau, Visenzo dan Chayung pun harus perakting untuk memuluskan misi mereka Terima kasih telah menonton! Setelah itu, mereka memancing kepala galeri untuk memperlihatkan karya luar biasa yang mereka sebut dengan Nothing Dan ketika mereka masuk ke ruangan kepala, mereka pun sempat keliru dengan karya yang mereka kira adalah lampu Dan saat mereka melihat karya Nothing yang asli, si kepala galeri mendapatkan laporan bahwa di luar sedang terjadi kegaduhan Ternyata yang membuat kegaduhan adalah tim Gemga yang berusaha mengelur waktu kepala galeri agar Visenzo dan Chayung bisa mencuri data-data yang berada di komputer milik galeri Ragusan Dan ketika pemindahan data sudah selesai, kepala galeri pun datang dan mengetahui jika mereka berdua bukanlah Mr. dan Miss Anderson Namun di sini Visenzo dan Chayung mengaku jika mereka adalah agen keamanan eksternal internasional yang sedang menyelidiki penyelundupan sebuah karya dari Italia Ditambah lagi, datangnya Anji Suk sebagai orang dari badan intelijen negara membuat si kepala galeri pun tak bisa berbuat apa-apa Dan pada akhirnya, Missy pun berhasil dengan sukses berkat kerjasama yang rapi dari semua tim Gemga Sesampainya di Plaza, Visenzo dan Chayung merasa agak canggung dengan kejadian tadi Namun mereka tidak tahu jika orang suruhan dari Paulo telah datang dan sedang mengancam kehidupan dari Visenzo Ketika Visenzo dan Chayung hendak merayakan keberhasilan di Plaza, tiba-tiba Visenzo merasa bahwa ada orang yang mengikutinya Akhirnya, dia menyuruh agar Chayung masuk terlebih dahulu sementara Visenzo memancing orang-orang itu ke atap Plaza Dan ketika Visenzo berhasil menangkap salah satu anak buah Paulo itu, dia tiba-tiba diserang dari belakang dan mulai terpocok Saat Visenzo sudah pasrah dengan keadaannya, kejadian yang tak terduga pun terjadi Karena ada sekelompok burung merpati yang menyerang para bawahan Carlo Yang membuat Visenzo pun bisa membalikan keadaan Ternyata, salah satu merpati itu adalah Inzaki, merpati yang selalu berada di kamar dari Visenzo Sementara di Galeri Ragusan, Chang Junwo sudah mengetahui kabar bahwa Visenzo berhasil masuk ke ruang kepala galeri Dan mengambil file-file penting dari Babel Di sini, Bu Chai sangat khawatir karena Chang Junwo pasti sudah tidak bisa mengelak lagi dari semua tuduhan yang akan dilayangkan kepadanya Seketika itu juga, Chang Junwo langsung mengamuk dan menghancurkan karya nating yang sangat disayangi oleh kepala galeri Dalam keadaan mencekam tersebut, Bu Chai kembali dibuat terkejut ketika melihat foto tiga anak buah Carlo yang sudah tewas Ia pun semakin ketakutan dan mengajak Chang Junwo untuk pergi dari Korea untuk sementara waktu Ketika mereka akan meninggalkan galeri, Chang Junwo dicekat oleh kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksajung Jaksajung sangat senang karena akhirnya dia bisa menangkap pemimpin dari Babel yang selalu bisa lolos dari gugatan Sementara itu di rumah Visenzo, tepatnya di kamar tidurnya, Visenzo kembali menemui Inzaki Dan memberinya makan lalu berterima kasih kepadanya Kesokan harinya di Plaza Gemga, semua penghuni sangat menantikan jumpa pers yang akan dilakukan oleh Jaksajung Ingu Dan ketika Jaksajung memulai persnya, seluruh penghuni merasa terkejut karena ternyata Jaksajung menghienati mereka semua Dan dia malah meminta maaf karena semua investigasi yang selama ini dia lakukan merugikan semua pihak khususnya Grup Babel Alhasil, semua dakwaan kepada Grup Babel pun dicabut dan Jaksajung tidak akan melakukan investigasi lagi Dengan penuh amarah, cayung pun bergegas akan menemui Jaksajung tapi untungnya Visenzo mencegahnya Visenzo mengatakan jika dialah yang akan memberi Jaksajung Ingu pelajaran Karena semua tidak akan selesai jika dihadapi dengan emosi dan kemarahan Sementara itu di Wusang, Bu Choi merasa di atas angin karena Jaksajung yang selama ini paling menantang Babel Akhirnya bisa dijinakan Begitu juga dengan Jang Junwo yang merasa senang dengan keputusan dari Jaksajung Ingu itu Setelah selesai konversi pers, Jaksajung menemui Jaksah Huang untuk meminta pengawal di setiap kegiatannya Karena dia tahu pasti setelah ini Visenzo akan mengancam kehidupannya Sesaat itu juga Jaksajung juga mengingat apa yang dia bicarakan dengan Jang Junwo saat malam penangkapan itu Ternyata mereka berdua melakukan sebuah negosiasi Jaksajung meminta imbalan jika Jang Junwo bebas Maka dia harus mendapatkan sebuah jabatan sebagai kepala kejaksaan nantinya Di sisi lain cayung memberikan sebuah bingkisan kepada Visenzo berupat tas Dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada Bu Oh Karena cayung tidak ingin melihat Visenzo menyesal seumur hidup seperti apa yang dia rasakan saat kehilangan ayahnya Kemudian mereka pun mengunjungi Bu Oh dan memberikan tas itu padanya Sebelum mereka pulang mereka mendapatkan kabar baik Karena disini Bu Oh mau untuk melakukan sidang ulang atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya Malam harinya di kediaman Jaksajung dia dibuat terkejut ketika melihat pengawalnya yang terikat di dalam mobil Kemudian sopir yang mengantarnya juga dibuat tak berkutik oleh kedua anak buah dari Visenzo Seketika itu juga Jaksajung langsung masuk ke rumah untuk mengecek keluarganya Yang ternyata disana sudah ada Visenzo yang sedang mengobrol dengan keluarga Jaksajung Setelah itu mereka berdua berbicara empat mata di luar Disini Jaksajung meminta pengampunan bagi keluarganya Tapi dengan santainya Visenzo mengatakan jika dia tidak akan membunuh Jaksajung sekarang juga Sementara itu Jang Junwo kembali mengingat negosiasinya dengan Jaksajung Dan akhirnya dia tahu jika Jaksajung memiliki informasi tentang file Guilotin Yang jika file itu berada di tangannya maka dia bisa menguasai Korea Kemudian Jang Junwo memerintahkan Jang Hansuk untuk mengatur pertemuannya dengan pemimpin harian Dai Chang Yaitu Jung Bai Jang Junwo akan membahas tentang rencana Babel untuk menaikkan nilai sahamnya Kesokan harinya bertemulah mereka berdua dan membahas deadline yang sudah direncanakan oleh Jang Junwo Namun seperti biasa ada timbal balik yang harus dilakukan oleh Babel Singkat cerita kabar berita itu sudah sampai di tim Jipuragi Yang membuat Chayung dan Nam Chosung merasa sangat kesal Karena akibat ulah dari Jaksajung Babel semakin merajalela Namun disini Visenzo dengan santainya menanggapi berita tersebut Dan menunjukkan sesuatu pada mereka berdua Ternyata itu adalah file Guilotin yang sempat Visenzo ambil diam-diam dari Pak Chou saat membuka perangkasnya kemarin Mereka berdua pun langsung terkejut melihat karena file itu adalah kunci untuk mengeksploitasi orang-orang penting di Korea Mereka berencana akan mengadu domba antara pihak dengan pihak yang lain dengan data-data yang berada di file tersebut Nah ketika mereka mengecek isinya Tiba-tiba datang Jang Han Suk yang membuat Nam Chosung langsung menyembunyikan file Guilotinnya Jang Han Suk kembali menemui Visenzo untuk meminta bantuan melawan kakak dirinya Chayung terus saja mencurigai Jang Han Suk dan menanyakan apa alasan Jang Han Suk melakukan hal itu Jang Han Suk pun terus meyakinkan Visenzo dan Chayung jika dia benar-benar ingin meminta bantuan kepada mereka Sampai-sampai dia melakukan hal yang konyol yaitu meminta beberapa pertanyaan sebagai ujiannya Namun karena memang Jang Han Suk sangatlah bodoh Dia tak bisa menjawab satu pertanyaan pun dari Visenzo dan Chayung Alhasil dia pun pulang dengan tangan kosong Sementara itu Jang Junwo dan Bu Choi sedang membahas tentang file Guilotin Dan Jang Junwo sangat merasa kesal karena dia tidak bisa membunuh Visenzo Di sini ide gila pun muncul dari Bu Choi yang akan mencari tahu informasi kehidupan pribadi dari Visenzo Dan akan melemahkan Visenzo melalui keluarganya Besokan harinya di Plaza Gemga terlihat mata Nam Jo Sung sangat kelelahan Karena semalaman ia mempelajari file-file yang berhubungan dengan ketua harian Dai Chang yaitu Oh Jung Bai Ternyata semasa mudanya Oh Jung Bai membunuh kakaknya sendiri hanya untuk mendapatkan perusahaan yang saat ini dia pimpin Namun kasus itu berlalu begitu saja Dan yang teraneh dari direktur itu adalah dia sangat mempercayai Dukun dalam segala hal apapun yang akan dia lakukan Dan akhirnya dieksekusilah Dukun langganan itu oleh tim Gemga Dukun itu dipaksa agar tidak lagi membantu Jung Bai Kemudian di Plaza Anju Suk mengadakan pemilihan peran menjadi seorang Dukun untuk memberi pelajaran pada Oh Jung Bai Dan yang terpilih adalah Visenzo Kasano Akhirnya ketika Jung Bai membutuhkan bantuan Dukun itu menolaknya Dan kemudian Dukun itu merekomendasikan Jung Bai agar ke Dukun Plaza Gemga Di Plaza semua penghuni sudah siap dengan semua perannya masing-masing Dan ketika Jung Bai masuk ia langsung disambut oleh Visenzo, Nam Jo Sung dan Cha Jung yang sangat mendalami perannya Di dalam Visenzo memulai aksinya dengan berpura-pura dirasuki oleh arwah dari kakak Jung Bai Dengan semua pernyataan yang dilontarkan Visenzo tentang masa lalunya Akhirnya Jung Bai pun mempercayai jika itu memanglah kakaknya Visenzo memberikan saran jika Jung Bai ingin selamat Maka dia harus memutuskan hubungan dengan Babel Walaupun sulit, tapi itulah yang harus Jung Bai lakukan agar terlepas dari kesialan Ketika sudah selesai, Nam Jo Sung baru ingat jika ada satu hal lagi yang ditemukan di file Guilotin Ternyata, Jang Jun Wo adalah seorang psikopat di masa kecilnya Dia pernah membunuh temannya saat di SMP, lalu mengambil jam tangannya untuk dijadikan koleksi pribadinya Kesokan harinya, Jung Bai kembali menemui tim Jipuragi dan mengatakan Jika dia sudah melakukan apa yang disarankan oleh Visenzo Yaitu menerbitkan fakta-fakta tentang Babel Tapi disini ada satu misi lagi yang harus dilakukan oleh Jung Bai jika dia ingin hidup lama Akhirnya, Jung Bai yang memang mempercayai tahayul mengikuti semua perkataan Visenzo Yaitu membuka aib masa lalu dari Jang Jun Wo jika dia adalah seorang pembunuh Namun kasusnya ditutup tanpa hukuman apapun pada Jang Jun Wo Hal itu membuat Jang Jun Wo merasa kesal kenapa harian Dai Chang bisa mengetahui masa lalunya Dan ketika Jung Bai kembali ke plasa untuk menemui tim Jipuragi Ada yang mengikutinya dan memfoto Yang membuat Jang Jun Wo dan Bu Choi mengetahui jika dalang dibalik semua ini adalah Visenzo Kasano Dan disini juga Bu Choi memberikan sebuah informasi kepada Jang Jun Wo tentang ibu kandung dari Visenzo Yang ternyata adalah orang yang berurusan dengan Direktur Bang Sing Kwan Singkat cerita, saat Visenzo di plasa Dia melihat ada orang yang mencurigakan lari ke atap plasa Namun saat dia sampai di atas Tiba-tiba ada seseorang mayat terjatuh yang ternyata itu adalah mayat dari Oh Jung Bai Kemudian dari belakang ada beberapa orang yang menodokkan pistol kepada Visenzo Yang melayangkan dugaan jika Visenzo membunuh Oh Jung Bai Ternyata kelompok orang itu adalah polisi yang mendapatkan sebuah pesan dari Jung Bai jika dia telah diculik oleh Visenzo Alhasil Visenzo pun tidak bisa mengelak namun jika dia tertangkap kali ini maka dipastikan dia tidak akan bebas Lalu Visenzo pun memanfaatkan celah untuk melumpuhkan semua polisi itu Lalu kabur dari plasa bersama Tak Hong Sik yang kebetulan akan memarkirkan mobilnya Sementara di plasa Gem Ga para petugas sedang menginvestigasi jasad Jung Bai Dan Cha Young menghubungi Visenzo untuk mengetahui bagaimana keadaannya Tak berselang lama datanglah Pak Shodu yang mengagetkan Cha Young Dan dia mengatakan pada Visenzo bahwa sebelumnya dia telah menangkap seseorang yang mencurigakan di dalam plasa Gem Ga Setelah itu Pak Shodu dan Cha Young menyusul Visenzo bersama orang mencurigakan tadi untuk diinterogasi Seperti biasa dengan cara mafianya Visenzo pun berhasil membuka mulut orang itu lalu memberitahu komplotannya berada Tanpa berpikir panjang mereka pun langsung pergi ke sana untuk menangkap para komplotan pembunuh dari Jung Bai Sementara itu Bu Choi menerima kabar jika Visenzo belum juga ditangkap Hal itu suntak saja membuat Chang Jun Wo marah besar Di sisi lain Visenzo dan yang lainnya bisa menangkap para komplotan itu lalu membawa mereka ke kantor polisi Di kantor polisi Visenzo dan Cha Young menyerahkan komplotan itu beserta semua bukti-bukti kepada para polisi Namun para polisi masih belum percaya Dan pada akhirnya Visenzo menyerahkan rekaman dashboard mobil dari komplotan itu dan Cha Young menyimpan salinannya Alhasil para polisi pun tak bisa berkutik lalu membebaskan Visenzo Kesokan harinya di papel Chang Jun Wo merasa amat kesal karena lagi-lagi mereka gagal menangkap Visenzo Padahal dia sudah masuk dalam jebakan Setelah itu Chang Jun Wo dan Chang Han Suk berada di sekitar Plaza Gemga Di sana Chang Jun Wo mengatakan jika dia hanya ingin mengenang gedung bersejarah itu Chang Han Suk pun tidak mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya tersebut Di sisi lain Visenzo dan Cha Young mengunjungi Bu Oh di rumah sakit dan hendak mengajaknya jalan-jalan Namun di sini Bu Oh meminta pada mereka agar diajak menuju ke studio foto untuk foto bersama Di sana Chang Jun mengajak Visenzo untuk berfoto bersama bahkan dia membiarkan Visenzo berfoto berdua dengan ibunya itu Setelah melakukan pemotretan mereka pun berjalan-jalan di taman Nah di sini Chang Jun memberi Visenzo waktu bersama ibunya agar mereka bisa mengobrol berdua Visenzo dan Bu Oh pun menjadi semakin akrab dan di sini Bu Oh kembali menceritakan tentang putranya Bu Oh sangat ingin bertemu dengan anaknya untuk meminta maaf karena telah menelantarkannya Dia juga sudah mencarinya sejak dahulu namun tak kunjung menemukannya Dan jika dia diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan anaknya Maka dia akan memeluknya dan mengatakan jika dia tidak pernah melupakan anak sematawayangnya itu Tangisan keduanya pun akhirnya pecah dan tak terbendung lagi Setelah itu mereka kembali mengantar Bu Oh kembali ke rumah sakit Dan ketika mereka hendak pergi Bu Oh mengucapkan terima kasih lalu memeluk mereka satu persatu Di Plaza Gemga tepatnya di warung milik Bekuak Ketika ia sedang bersih-bersih ia kedatangan petugas gas yang selalu melakukan pengecekan di semua rumah di Plaza Gemga Lalu tak berselang lama para penghuni pun berkumpul untuk mendengarkan cerita dari Li Chulwo dan istrinya Ternyata istri dari Li Chulwo telah hamil dan mereka berdua akan segera menjadi orang tua Semua penghuni pun menyambut bahagia kabar tersebut termasuk Visenjo dan Chayung yang baru saja tiba di Plaza Lalu malam harinya mereka pun merayakan kabar itu dengan suka cita di restoran milik Toto Sementara itu di seberang Plaza wanita petugas gas tadi terlihat sedang memegang sebuah tombol yang mengarah ke Plaza Gemga Dan di saat para penghuni sedang bersenang-senang mereka mendengar ada suara sirine Kemudian betapa terkejutnya para penghuni ketika banyak asap di sana yang ternyata berasal dari warung Bekuak Saat petugas mengeceknya ke dalam ternyata ada kebocoran selang gas yang sengaja dipotong oleh seseorang Dan ketika petugas menemukan sebuah jam tangan di dalam Visenjo yang curiga pun langsung mengambilnya lalu melemparnya keluar Ternyata jam tangan itu memicu sebuah listrik yang jika masih berada di dalam maka akan terjadi ledakan akibat gas yang bocor tadi Seluruh penghuni Plaza lalu berkumpul di depan rumah Bekuak dan Visenjo bingung siapa yang melakukan sabotase ini Dan siapa juga yang melapor kepada petugas pemadam kebakaran Sementara di kantor Babel Jang Junwo merasa sangat kesal karena gedung itu belum juga roboh Jang Junwo pun meluapkan kemarahannya itu dan melemparkan sebuah hiasan kepada Jang Hansuk Tak berselang lama Bu Choy pun datang dan Jang Junwo segera menyuruh Jang Hansuk untuk keluar dari ruangannya Ternyata Bu Choy membawa informasi mengenai rumah sakit yang merawat ibu dari Visenjo Setelah itu Bu Choy menjemput salah satu anak buahnya di penjara yang baru saja bebas dari sana Sementara itu di rumah sakit Bu Oh ditinggal di luar oleh perawat yang menjaganya Kemudian saat foto Bu Oh bersama Visenjo jatuh ada seorang pria yang mengambilkannya yang ternyata dia adalah Jang Junwo Singkat cerita Bu Oh ternyata sudah bercerita banyak mengenai kehidupannya kepada Jang Junwo Dan dengan manisnya Jang Junwo pun menemani Bu Oh Sementara di Jipuragi Visenjo, Nam Chosung, dan Chayung masih bingung siapa yang melaporkan kejadian semalam pada pemadam kebakaran Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Jang Hansuk dengan pakaian nyentriknya Dia sengaja berpenampilan seperti itu agar tidak dikenali oleh banyak orang saat menuju ke Plaza Gemga Di sini Jang Hansuk ingin memberitahukan bahwa dialah orang yang melaporkan kejadian semalam kepada pihak pemadam Akhirnya terjawablah sudah siapa penyelamat Plaza Gemga yang tak lain adalah Jang Hansuk yang berani menghianati kakaknya sendiri Jang Hansuk melakukan itu semua untuk membuktikan jika dia memang serius mengajak pekerjasama dengan Visenjo Setelah berpikir lama Visenjo pun akhirnya menyetujuinya yang membuat Jang Hansuk langsung senang mendengarnya Kemudian di atap Plaza Chayung menanyakan kepada Visenjo kerjasama apa yang akan dilakukannya bersama Jang Hansuk Visenjo pun menjawabnya dengan bahasa Italiannya Setelah itu saat sudah kembali ke Jiburagi Visenjo yang sedang membuka sebuah buku melihat fotonya bersama sang ibu Lalu tak berselang lama Visenjo pun bergegas keluar dari kator Sementara itu di rumah Jang Junwo entah apa yang membuatnya merasa bahagia saat menelpon bu Choi Dan Jang Hansuk pun mulai curiga dengan tingkah aneh dari kakaknya tersebut Di tempat lain Visenjo membeli makanan kesukan ibunya dan Chayung menelponnya untuk mempertanyakan akan kemana dirinya Visenjo pun menjawab jika dia akan mengutarakan pada bu Oh jika dia adalah anak kandungnya Chayung pun ikut senang mendengarnya Akan tetapi di rumah sakit ada kejadian yang tak terduga Dimana anak buah bu Choi yang tadi baru bebas dari penjara Menyamar sebagai perawat lalu masuk ke ruangan bu Oh untuk membunuhnya Ketika Visenjo sampai di rumah sakit dia masih santai berjalan menuju kamar ibunya Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada keramaian disana Dan yang semakin membuatnya terkejut lagi ketika dia melihat sang ibu yang sudah tak bernyawa di tempat tidurnya Kemudian tanpa berpikir panjang Visenjo langsung mengecek CCTV rumah sakit untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut Dan setelah tahu Visenjo langsung pergi untuk mencari pembunuh ibunya itu Dan menitipkan ibunya kepada Chayung Sementara itu bu Choi yang mendengar kabar kematian bu Oh Merasa sangat bahagia bersama Jang Junwo Berkat bantuan dari Anji Suk Visenjo pun menemukan alamat si pembunuh dan langsung bergegas menuju ke sana Sesampainya disana Visenjo langsung menghajar si pembunuh itu dengan penuh amarahnya Visenjo lalu kembali menggunakan cara mafianya untuk mengintrogasi si pelaku Kemudian pembunuh itu berjalan ke suatu tempat Dengan diikuti oleh Visenjo dari belakang Ternyata mereka menuju ke rumah Jang Junwo yang saat itu sedang merayakan kematian ibu dari Visenjo Mengetahui kabar itu Jang Anjuk dan Pak Han pun merasa sangat terkejut dan sangat ketakutan Karena pasti mereka akan dalam bahaya setelah ini Sementara itu di luar rumah Visenjo berhasil melumpuhkan semua penjaga Sampai akhirnya mereka tiba di ruangan milik Jang Junwo dan komplotannya Disana Visenjo langsung menembak mati si pembunuh Lalu meredongkan pistol ke arah bu Choi Mereka semua pun sangat ketakutan dengan kedatangan dari sang mafia Dengan tetapan tajamnya Visenjo mengatakan jika membunuh ibunya merupakan hal yang sangat bodoh Dia lalu mengungkapkan jika membunuh mereka sebenarnya sangatlah mudah Namun dia tidak akan melakukannya Karena Visenjo mempunyai prinsip jika dia akan membunuh musuhnya secara perlahan Ibarat kucing yang mendapatkan mangsa Dia akan mempermainkan mangsanya terlebih dahulu sebelum memakannya Sebelum pergi Visenjo memberikan santapan pembuka dengan menembak telinga dari Jang Junwo Setelah itu Visenjo kembali ke rumah sakit untuk mempersiapkan pemakaman sang ibu Dia sangat terpukul dan tak percaya jika ibunya sudah tiada Begitu juga dengan Choi Young yang sudah menganggap bu Oh sebagai ibu barunya Di acara pemakaman terlihat semua penghuni gemga datang dan ikut bersedih atas kematian ibunda dari sang mafia Sementara di rumah sakit Jang Junwo yang sedang dirawat merasa amat kesal hingga mengamuk di sana Jang Junwo ingin melihat kematian Visenjo dan meminta agar membunuh Visenjo bagaimanapun caranya Di sisi lain Visenjo yang sedang menyendiri membuka sial milik ibunya yang ternyata terdapat sebuah surat di sana Setelah membaca suratnya pecahlah tangisan Visenjo karena mengingat kembali kenangan bersama ibunya Pagi harinya Pak Jo datang dengan membawa senjata yang telah dipesan oleh Visenjo Semua penghuni Plaza Gemga menutup usahanya sementara waktu untuk menghormati meninggalnya ibu dari Visenjo Dan ketika Visenjo melewati semua penghuni mereka mengucapkan belak sungkawa dan memberikan semangat pada sang konsilier Setelah itu para penghuni berkumpul di restoran Toto dan menganggap jika Visenjo sudah tidak membutuhkan mereka lagi Karena tidak ada kabar apapun darinya Namun tak bersenang lama Nam Jo Sung datang membawa sesuatu yaitu kartu kredit yang diberikan oleh Visenjo Untuk keluarga besar Plaza Gemga Mereka lalu menggunakannya untuk membeli kostum agar terlihat seperti keluarga mafia Sementara di rumah Jang Junwo yang hendak menghadiri acara pelelangan Menara Babel dihubungi oleh Visenjo Jang Junwo yang terlihat sombong tetap tidak takut di hadapan Visenjo Sementara Visenjo yang di tempat lain berbicara dengan santai sambil memainkan catur Tibalah Jang Junwo di tempat acara pelelangan Tim Babel dan para petinggi Korea pun juga sudah hadir di sana Akan tetapi terlihat di tempat itu rupanya sudah ada para penghuni plasa yang hendak menyapotase acara tersebut Sementara di tempat terpisah Visenjo dan Chayung mengontrol acara itu dan menyiapkan rencana mereka Saat acara sudah dimulai para petinggi pun saling berebut untuk mendapatkan jatah tempat di menara dengan tempat yang terbaik Di waktu yang bersamaan di luar gedung datanglah Wang Kyu yang akan memasuki tempat acara tersebut Awalnya dia dihadang oleh penjaga yang asli Namun karena Lee Chulwo dan Anji Suk memberi kode Maka masuklah Wang Kyu ke ruangan lalu mengunci semua pintunya Wang Kyu pun memasuki area dengan membawa sebuah kue yang sudah dipersiapkan Melihat Wang Kyu di sana Bu Choy pun sangat terkejut Dan setelah itu Wang Kyu mengancam semua orang dengan adanya bom di tubuhnya Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Visenjo yang dibantu oleh Pak Chou Semua orang pun sangat ketakutan melihat ada bom di ruangan itu Dan ketika waktunya sudah habis ternyata bom itu aktif Yang membuat Wang Kyu tewas Betapa terkejutnya seisi ruangan itu termasuk Bu Choy Yang melihat mantan anak buahnya tewas mengenaskan Chayung yang melihatnya pun juga mempertanyakan Apakah Visenjo benar-benar membunuhnya atau tidak Visenjo pun menjawab Jika dia memang membunuhnya karena Wang Kyu sudah membunuh Pak Hong ayah dari Chayung Saat semua orang berusaha keluar dari ruangan Mereka menerima sebuah pesan yang dibuat oleh Xiomiri Untuk mengikuti semua arahannya Semua orang diancam mati jika tidak mengikuti semua arahan itu Para petinggi yang sudah menandatangani kontrak dengan Babel Disuruh untuk merobek lalu menelan kontrak tersebut Hal itu pun sontak membuat Jang Juwo merasa kesal Namun semua petinggi itu tetap melakukannya Saat bom waktu yang berada di kue habis Bukannya bom yang meledak Namun sebuah air mancur yang keluar dari dalam kuenya Singkat cerita saat Bu Choy hendak pulang Dia ditetangi oleh Pio Mantan bawahnya yang merasa ketakutan melihat rekannya tewas Dia meminta bantuan pada Bu Choy dan Bu Choy pun mengajaknya untuk pergi Tapi sialnya bukan selamat yang dia dapatkan Melainkan sebuah penyiksaan Di sisi lain Pak Han yang mencari perlindungan Berniat meminta bantuan pada calon kandidat Presiden Korea Sebelum bertemu dengan beliau Pak Han meminta izin terlebih dahulu dengan asistennya Dan memberitahukan jika dia mengetahui tentang file guilotin Akhirnya dipertemukanlah Pak Han dengan calon Presiden Yang bernama Pak Shoujo Seperti biasa Pak Han mulai menjila di hadapan Pak Pak Dia mengatakan semua tentang file guilotin Yang disimpan bersama emas-emas di bawah Plaza Gemga Sementara semua penghuni Plaza Gemga Berkumpul di restoran Toto Untuk melancarkan aksi selanjutnya Yang akan mereka lakukan Mereka berbagi tugas untuk mengancam semua petinggi Korea Dengan menunjukkan video rekaman saat acara pelilangan gedung Babel Setelah selesai melakukan misi Para penghuni Plaza pun berjalan menuju Plaza dengan gagahnya Dan dari sinilah terbentuklah Kasano Family Sehingga cerita Visenzo dan Jang Han Suk Sedang bermain hoki bersama Nah disinilah fakta terungkap Jika Jang Han Suk lah yang membocorkan acara pelilangan gedung Babel Kepada Visenzo Jang Han Suk merasa sangat nyaman saat berada bersama Visenzo Karena dia merasa aman Berbeda dengan saat dia bersama dengan kakak tirinya Yang selalu mendapatkan tekanan Setelah itu Visenzo pergi ke kuil nanyak Untuk membicarakan sesuatu dengan Biksu Joka Entah apa yang mereka bicarakan Namun saat Visenzo keluar Dia menunjukkan wajah yang sangat bahagia Di sisi lain Semua petinggi Korea berkumpul di rumah Jang Junwo Untuk membahas bahkan lebih tepatnya Merakukan pembangunan Menara Babel Mereka berdebat hebat disana Namun ternyata Babel sudah menyiapkan hadiah bagi mereka Yang membuat mereka pun sedikit tergiur Setelah selesai pertemuan itu Bu Choi mendapatkan telepon dari Pak Han Yang mengajak mereka bertemu dengan seseorang Dan ternyata orang itu adalah asisten Pak Park Yang bernama Pak Kim Dia memerintahkan agar Jang Junwo Sementara waktu ini tidak menjadi direktur Babel Dan akan digantikan oleh Jang Han Suk Kemudian posisi kepala kejaksaan Akan ditempati oleh Pak Han Disini Jang Junwo berusaha menolak itu semua Namun dia diskagmat oleh Pak Kim Yang membahas masa lalu Jang Junwo Saat membunuh ayahnya sendiri Pada akhirnya Jang Junwo pun tak bisa berbuat apa-apa Selain menerima semuanya Sementara itu di firma hukum Jipuragi Mereka kedatangan Anji Suk bersama atasannya Yaitu Pak Tai Jonggo Mereka berkenalan untuk pertama kalinya Nah ternyata sebelum ini semua terjadi Visenzo mengatakan kepada Anji Suk Bahwa file Guilotin ada di tangannya Dia meminta izin kepada Anji Suk Untuk menggunakan file itu Untuk mengalahkan musuh-musuhnya terlebih dahulu Terutama Babel dan Antek-Anteknya Untuk itu Visenzo juga meminta bantuan Kepala Badan Intelijen Pak Tai Jonggo Agar dia masuk ke dalam komplotan para petinggi Yang mendukung Babel Berawal dari masuknya dia Ke sirkel para petinggi Saat Jang Junwo tertimbak oleh Jang Hansuk Kemudian Menemui asisten calon presiden Agar tidak mengusik Visenzo Lalu Dalam pertemuan mereka Saat mereka mendapatkan hadiah emas dari Babel Pak Tai Jonggo merekam semuanya Menggunakan kamera tersembunyi di jam tangannya Semua tim Jipuragi melihat hasil rekaman itu Dan lalu membahasnya Visenzo pun juga memperkenalkan seseorang Yang banyak membantunya Yaitu Pak Cho Yang ternyata Dia sudah mengenal Pak Tai Jonggo Atasannya sendiri Di tempat lain Jang Hansuk bertemu dengan Pak Han Untuk membahas keberhasilan mereka Menjadi Kepala Kejaksaan dan Direktur Babel Tapi Ada hal yang membuat Jang Hansuk terkejut Ketika mendengar kabar dari Pak Han Jika Visenzo akan ditangkap oleh Interpol Karena Pak Han membuat tuduhan palsu Melalui Paulo Di sini Jang Hansuk pun berada dalam dua pilihan Antara menolong Visenzo Atau mengikuti permainan dari Pak Han Kesokan harinya Pak Han pun dilantik menjadi Kepala Kejaksaan baru Yang membuat tim Jipuragi merasa heran Kenapa Jang Hansuk tidak menceritakan itu kepada mereka Namun seketika itu juga Jang Hansuk menghubungi Visenzo Lalu mengajaknya untuk bertemu di lapangan hoki Sementara itu Interpol yang sudah tiba di Korea Langsung bergegas menciduk Visenzo Yang saat ini berada di lapangan hoki Dan di tempat itu Ternyata Jang Hansuk membawa sebuah pistol Dan langsung menodongkannya pada Visenzo Visenzo pun ternyata juga sudah menyadari hal itu Dan ia juga menodongkan pistol ke arah Jang Hansuk Nah ketika mereka menodongkan pistol satu sama lain Tiba-tiba Interpol pun datang Dan mengepung tempat itu Lalu tak berselang lama Jang Hansuk menembakkan pistolnya ke arah Visenzo Yang membuatnya langsung terbaring lemas Ketika salah satu Interpol itu mendekati Visenzo Visenzo langsung bangun dan balik menyandra sang Interpol Ternyata ketika Jang Hansuk menelpon Visenzo Dia mengatakan jika Pak Han telah melaporkan Visenzo kepada Interpol Oleh karena itu Mereka berdua membuat skenario untuk mengecoh para Interpol Dengan menggunakan bantuan dari Nam Jo Sung Yang membuat luka tembak palsu Visenzo yang masih menyandra sang Interpol Menjelaskan bahwa dia tidak kabur dari Italia Dan semua laporan yang dilayangkan oleh Paulo Adalah laporan palsu Nah sebagai imbalan jika mereka membebaskan Visenzo Mereka mendapatkan file Yang akan membuat mereka naik jabatan Yang berisi tentang kejahatan dari Paulo Setelah bebas Mereka berdua pun keluar dari lapangan hoki Namun sebelum mereka berpisah Jang Hansuk meminta agar Visenzo menembak bahunya Agar nantinya tidak dicurigai oleh Jang Junwo dan antek-anteknya Dan pada akhirnya Jang Junwo, Bu Choi, dan Pak Han pun mempercayai Semua cerita yang dibuat oleh Jang Hansuk Jika Visenzo bisa menghabisi semua Interpol yang hendak menangkapnya Di firma hukum Jipuragi Mereka membahas rencana selanjutnya Untuk menjatuhkan Babel Yaitu Melalui surat gugatan yang sudah dipersiapkan oleh Nam Josu Singkat cerita Jangung dan Visenzo tiba di kantor kejaksaan Untuk melaporkan gugatan mereka kepada Babel Group Di sana Mereka sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang menanyai mereka Dengan lantang Jangung mengatakan jika menara Babel Akan runtuh sebelum dibangun Karena mereka siap membuktikan segala kecurangan yang terjadi Sementara itu di tempat Jaksa Huang Dia mendapatkan sebuah pesan Untuk segera pergi ke sebuah kafe Terkait dengan video yang tersebar Mengenai para petinggi Yang telah menerima suap dari Babel Setelah di kafe itu Mereka semua pun berkumpul Termasuk Pak Tai Jonggu Yang seolah-olah mempertanyakan masalah video tersebut Tak lama setelah itu Mereka sangat kaget ketika mendengar sebuah rekaman Ketika para petinggi membicarakan Pembangunan menara Babel Di rumah Jang Junwo saat itu Pak Huang pun langsung menelpon Jang Junwo Dan mempertanyakan Apa maksudnya berbuat seperti itu Jang Junwo pun merasa amat kesal Karena dia sendiri tidak melakukan itu semua Di Plaza Gemga Bukwak yang hendak memberikan makanan kepada para biksu di kuil nanyak Bertemu dengan Besuk Joka dan Chai Sin yang hendak keluar untuk bertapa di lain tempat Sementara itu di kantor kejaksaan Pak Han yang sedang melihat semua gugatan dari tim jipuragi kepada Babel Ditelepon oleh Visenzo untuk diajak bertemu Di Babel Jang Junwo masih bingung dengan apa yang sudah terjadi Karena video saat para petinggi di rumahnya bisa tersebar Dan mempertanyakan siapa yang merekam itu semua Di sini Jang Junwo jadi teringat dengan ancaman dari Visenzo Kemudian Bucai mendapatkan kabar jika jipuragi mengajukan kompensasi kepada Babel Hal itu sontak membuat mereka berdua pun merasa amat kesal Di sebuah restoran Visenzo akhirnya bertemu dengan Pak Han Untuk membicarakan sesuatu Yang membuat Pak Han menjadi emosi Dan seakan-akan berani melawan Visenzo dengan jabatannya saat ini Dia pun memanggil para bawahannya agar membereskan Visenzo Namun yang terjadi Justru Visenzo lah yang menghabisi mereka semua Dan mengancam Pak Han agar mengikuti perintahnya Di tempat lain Terlihat Pak Cho dikejar oleh sekelompok orang yang langsung menghajar Lalu membawanya ke suatu tempat Ternyata Dia dibawa ke tempat Pak Kim Yang menanyai tentang ruang rahasia yang berada di Plaza Gemga Karena Pak Kim tahu Jika Pak Cho lah yang bisa membuka ruangan itu melalui Jaksa Jung Nah karena Pak Cho mengatakan jika dia sudah tidak bisa membukanya lagi Maka Pak Kim mengancam Agar dia mencari data hacker yang membuat pengaman gedung itu Jika tidak Maka dia akan membunuh semua keluarga Pak Cho Sementara itu di rumah Jang Jun Wo ketika dia hendak tidur Ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang membuatnya pun harus kabur dari sana Ketika bisa lolos dan kembali ke rumah Dia pun mencabut sebuah kaca yang menancap di kakinya Sambil mengatakan jika dia pasti akan menemukan orang-orang itu dan membunuhnya Keesokan harinya saat Jang Jun Wo hendak keluar dari rumahnya Lagi-lagi dia didatangi oleh orang-orang asing yang langsung menghajar para bawahannya Jang Jun Wo yang ketakutan pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumahnya itu Di sisi lain Pak Han menyarankan Bu Choi agar Jang Jun Wo masuk penjara saja Karena di penjaralah tempat teraman baginya untuk bebas dari ancaman Visenzo Bu Choi pun setuju dengan rencana itu dan menyampaikannya kepada Jang Jun Wo Awalnya Jang Jun Wo langsung menolaknya mentah-mentah Namun karena Bu Choi terus meyakinkannya Akhirnya dia pun menyetujui rencana tersebut Keesokan harinya saat Jang Jun Wo hendak keluar dari kantornya Dia ditetangi beberapa staff kejaksaan yang akan membawanya Sebelum pergi dia sempat berbicara empat mata dengan Jang Han Suk Namun disini Jang Han Suk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya Jika dia telah menghianati kakaknya tersebut Sesampainya di kejaksaan Jang Jun Wo langsung bertemu dengan Pak Han Dan seperti biasa Pak Han selalu menjilat agar dia tetap dipercaya oleh Jang Jun Wo Singkat cerita Jang Jun Wo pun masuk ke dalam penjara Disana dia mengingat jika ternyata Jang Han Suk telah berhianat kepadanya Lalu tak berselang lama dia kedatangan tamu yang tak lain itu adalah Visenzo Kasano Visenzo pun menceritakan semua yang telah terjadi pada Jang Jun Wo Bahwasannya semua itu adalah rencana dari Visenzo Sampai Jang Jun Wo masuk penjara pun itu adalah rencananya Terlihat sekali disini amarah yang dipendam oleh Jang Jun Wo Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Visenzo terus memprovokasi Jang Jun Wo dengan mengatakan Jika dia ingin melihat Jang Jun Wo menderita dengan perlahan Dia juga menunjukkan file galeri ragusan yang tidak akan bisa dielakkan lagi oleh Jang Jun Wo Dan itu akan memberatkan hukuman baginya Setelah itu Visenzo minum bersama dengan Jang Han Suk Disini Jang Han Suk pun mengungkapkan rasa kagumnya kepada Visenzo Yang membuat Visenzo pun merasa aneh Tapi dia tetap menghargai semua upaya dari Jang Han Suk yang telah membantunya Sementara itu di kejaksaan Pak Han kecewa dengan Jaksa Jung Karena file ragusan itu ternyata berada di tangan Visenzo Yang nantinya akan memberatkan hukuman bagi Jang Jun Wo Ditahanan Jang Jun Wo ditetangi oleh Bu Choi Disini dia meminta agar segera dibebaskan dari penjara Namun Bu Choi saat ini tidak bisa berbuat banyak karena adanya file galeri ragusan itu Dia juga meminta maaf karena ketidaktahuannya jika ini merupakan rencana dari Visenzo Sementara itu Pak Choi yang telah diancam oleh Pak Kim Disiapkan sebuah komputer untuk melacak keberadaan hacker yang membuat pengaman ruangan rahasia itu Di sisi lain di Plaza Gemga Visenzo yang hendak ke Jipuragi Di hubungi oleh Luka yang ternyata sudah sampai di Korea Dan ketika mereka bertemu Luka pun melepas serindu kepada sahabatnya tersebut Setelah itu mereka berdua membicarakan sesuatu dengan bahasa Italia Yang intinya Luka meminta agar Visenzo kembali ke Italia untuk mengurus Paolo yang semakin menjadi-jadi Dan pada akhirnya Visenzo pun memutuskan pergi ke Italia untuk sementara waktu Dia pun disambut oleh para penghuni genggah yang merasa kehilangan sang konsilier Yang padahal akan pergi untuk beberapa hari saja Sementara itu Pak Choi akhirnya menemukan salah satu hacker yang tak lain Itu adalah Xiomiri yang kini tinggal di Plaza Gemga Chayung mengantar Visenzo sampai ke bandara Dan ia mengatakan kepada Visenzo agar menjaga diri dan kembali dengan selamat Visenzo pun akhirnya pergi dan bersiap untuk terbang ke Italia Sementara di Plaza Gemga Xiomiri didatangi oleh anak buah Pak Kim lalu dibawa menuju ke kuil nanya Xiomiri dipaksa untuk membuka ruang rahasia itu Jika tidak maka Biksu Joka, Chai Sin, Pak Cho dan dirinya akan dibunuh di sana Akhirnya dengan terpaksa Xiomiri pun membuka pintu tersebut Dan ketika Pak Kim masuk betapa terkejutnya dia karena ruangan itu sudah kosong Pak Kim pun suntak langsung marah dan mempertanyakan kepada Pak Cho Dimana semua emas-emasnya Dan di saat para anak buah Pak Kim lengah Xiomiri berusaha kabur dan memanggil semua penghuni Plaza Chayung dan Namjousung yang mendengarnya pun langsung mendatangi Xiomiri dan mencoba menenangkannya Namun tak bersilang lama Pak Kim dan anak buahnya pun datang untuk mengepung mereka Saat salah satu anak buah Pak Kim hendak menyakiti Chayung Tiba-tiba Visenjo datang dan langsung melumpuhkannya Disini Chayung merasa terkejut karena kedatangan Visenjo yang harusnya sedang berada di pesawat Visenjo pun mengatakan jika dia sudah menyelesaikan masalahnya dengan cara lain Setelah itu Visenjo pun melawan semua bawahan dari Pak Kim Namun karena kalah jumlah dia pun kalah Saat dia sudah terpocok Datanglah Kasano Family Yang ternyata mereka memiliki keahliannya masing-masing Yang ternyata mereka memiliki keahliannya masing-masing Akhirnya setelah membereskan Pak Kim dan para bawahnya Kasano Family dan Visenjo pun berkumpul di restoran milik Toto Mereka berterima kasih pada Visenjo Karena berkat dirinya lah semua penghuni bisa menunjukkan keahlian mereka yang selama ini mereka sembunyikan Setelah itu Pak Jo berada di Jipuragi bersama Visenjo, Chayung, dan Nam Josung Pak Jo masih bingung mengapa semua emas di ruangan rahasia itu sudah tidak ada Dan menanyakan itu kepada Visenjo Visenjo pun menceritakan semuanya mulai dari saat dia mendatangi kuil untuk menemui Biksu Joka Di sana Biksu Joka menanyakan tentang sebuah ruangan yang berada di bawah kuil nanya Karena dia dan Chayisin menemukan sebuah pintu berangkas di bawah lantainya Nah di saat itulah Visenjo memutuskan untuk mengajak para Biksu bekerja sama mengeluarkan semua emas-emas itu secara bertahap Setelah itu Visenjo menemui Xiomiri dan mengatakan jika sudah saatnya mereka mengeluarkan emas-emas itu dari ruangan Sejak saat itulah emas-emas itu dibawa keluar secara bertahap oleh mereka semua Pak Jo pun semakin penasaran dimanakah emas-emas itu disembunyikan Nam Chosung membisikkan tempatnya namun tidak dengan file guilotin yang hanya diketahui keberadaannya oleh Visenjo seorang Kesokan harinya Pak Kim, Pucoy, Pak Han dan Caksajung membahas rencana mereka untuk melawan Visenjo Dengan membuat sebuah alasan agar sidang gugatan untuk menara Babel bisa ditunda Dan ternyata rencana mereka adalah menggunakan alasan pemilihan presiden agar sidang menara Babel bisa ditunda Sidang akan dilakukan sampai pemilihan presiden berakhir Hal itu membuat Nam Chosung dan Chayung marah karena berpikir mereka bisa bertindak semaunya Namun berbeda dengan Visenjo yang tetap santai mengetahui berita tersebut Karena dia tahu untuk melawan mereka semua dia harus menggunakan file guilotin Sementara itu di penjara Jang Junwo masih saja berlagak seperti bos Dan ketika ada orang yang tidak suka dengannya Jang Junwo langsung menghajarnya bahkan dia sampai menggigit telinganya Singkat cerita Pak Han bertemu dengan Hakim Heo Di sini Pak Han meminta bantuan pada Hakim Heo sebagai pelindung terakhir dari Babel dan Wusang Kemudian saat hendak pulang Hakim Heo yang dalam keadaan setengah mabuk Tak menyadari jika yang menjadi supirnya adalah Visenjo Casano Dia pun dibawa ke pinggir sungai oleh Visenjo Dan Visenjo mengancam Pak Heo agar bersikap adil dalam persidangan nanti Jika tidak maka nyawanya akan melayang Sementara di Wusang Buce menerima surat pembatalan penundaan persidangan kasus menara Babel yang diajukan oleh Jiburaki Hal itu membuat Buce marah besar dan menyalahkan Jaksa Jung yang tidak becus menalani masalah ini Jaksa Jung yang saat ini tak bisa berbuat apa-apapun hanya bisa menyerahkan sidang kali ini pada Buce dan Pak Han Singkatnya tibalah hari persidangan Semuanya berkumpul termasuk Jung Han Suk yang duduk bersama semua anggota Casano Family Di persidangan itu Visenjo pun menjadi saksi untuk Jiburaki Nah disini akhirnya Hakim Heo bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak Hingga akhirnya semua bukti-bukti kebobrokan Babel pun dibuka oleh Chayu Mulai dari video para petinggi yang menerima emas dari Babel Sampai video saat para petinggi menelan kertas robekan kontrak menara Babel Namun disini yang menjadi pertanyaan bagi Bu Choi adalah Ketika di video terakhir wajah Pak Han, Bu Choi, Jung Han Suk, dan Jung Junwo itu di blur Dalam sidang itu ternyata ada Jak Satjung Dan ketika dia menuju ke toilet Visenjo kembali memberinya pelajaran lalu memperingatkannya Untuk berhenti melawannya jika dia ingin selamat Di kantor Babel Pak Han menemui Jung Han Suk yang terlihat sangat sibuk dengan jabatan barunya Jung Han Suk membatalkan semua kerjasama yang dapat merugikan masyarakat termasuk RDU 90 yang sangat berbahaya Pak Han pun menanyakan tentang wajah mereka yang di blur saat di video persidangan tadi Dia juga meminta perlindungan pada Jung Han Suk agar Vincenzo tidak membunuhnya Sementara di Plaza Gemga semua penghuni sedang menunggu hasil keputusan Sidang Menara Babel Dan akhirnya cerih payah mereka untuk mempertahankan Plaza Gemga terbayar Karena pengadilan memutuskan untuk mencaput izin pembangunan Menara Babel Setelah itu Visenjo mengunjungi Chang Junwo di penjara Di sini Chang Junwo berpikir jika Vincenzo akan memamerkan kemenangan atas Menara Babel Tapi ternyata ada hal yang membuat Chang Junwo lebih terkejut ketika melihat miniatur Menara Babel yang sudah rusak Seperti biasa Chang Junwo sangat kesal dan marah Namun dia berusaha untuk menutupi semuanya Chang Junwo lalu mengatakan jika dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu Yaitu menjadi psikopat Tapi dengan santainya Vincenzo menerima ancaman itu Dan lalu pergi dari sana Sementara di kejaksaan Pak Han meminta kepada jaksa Jung Agar menahannya di penjara Karena saat ini dia merasa ketakutan dan tidak aman Di tempat lain Bu Choi menemui Pak Kim untuk meminta bantuan Agar bisa mengeluarkan Chang Junwo Awalnya Pak Kim tidak yakin dengan semua itu Tapi karena Bu Choi memiliki ide untuk menggantikan Chang Junwo di dalam penjara Akhirnya Pak Kim pun menyetujuinya Kemudian Bu Choi memberitahukan rencana ini pada Chang Junwo Jika dialah yang akan menggantikan Chang Junwo di dalam penjara Di sini Chang Junwo pun menjanjikan kekuasaan pada Bu Choi Karena ia telah berkorban selama ini Dia juga meminta agar kebebasannya nanti Tidak diketahui oleh siapapun Sementara itu di sebuah restoran Vincenzo memperingatkan Chang Junwo agar dia tidak ikut campur lagi Karena pasti akan ada hal yang sangat berbahaya setelah ini Kemudian Chang Junwo menerima pesan dari Nam Jo Sung Jika jaksa Jung membebaskan semua orang yang ada di dalam video persidangan Sontak saja hal itu membuat Vincenzo sangat marah Dan di saat jaksa Jung merayakan promosi jabatannya bersama teman-temannya Dia kembali didatangi Vincenzo yang langsung membunuhnya tanpa banyak basa-basi Kesokan harinya di firma hukum busang Bu Choi yang sedang asik berzumba didatangi staff kejaksaan yang akan menangkapnya Ketika sampai di penjara bukannya takut Bu Choi malah merasa sangat senang dan bebas di sana Di saat yang bersamaan Chang Junwo pun bebas dari penjara tanpa ada satu orang pun yang tahu Sementara di Jiburagi Chayung merasa terkejut mengetahui jika Bu Choi masuk di penjara Nam Jo Sung mengatakan jika para bawah hanyalah yang melaporkan semua perbuatan dari Bu Choi Singkat cerita Chayung hendak pergi untuk bertemu dengan teman-temannya Vincenzo dan Chayung pun berpisah di sana untuk perjalanan mereka masing-masing Namun ternyata Chayung sudah diintai oleh Jang Junwo Dan ketika sampai di tujuan dia langsung diculik oleh anak buah dari Jang Junwo Lain halnya dengan Jang Hansuk yang langsung didatangi oleh Jang Junwo dan langsung menodongkan pistolnya Di sini Jang Hansuk sudah pasrah namun Jang Junwo malah memukulnya hingga ia pingsan Sementara itu Vincenzo yang sedang menikmati kopi di rumahnya Dikejutkan dengan ketokan pintu dari seseorang yang meninggalkan sebuah amplop Yang di dalamnya berisi kalung berdarah milik Chayung Di sisi lain Chayung dan Jang Hansuk dibawa ke rumah Jang Junwo untuk diancam Lalu setelah itu Jang Junwo menelpon Vincenzo agar ia datang ke tempatnya Ketika sudah sampai Vincenzo lega karena Chayung baik-baik saja Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jang Junwo menodongkan pistol kepadanya Kemudian Jang Junwo menyuruh Jang Hansuk untuk memukul Vincenzo menggunakan tongkat hoki miliknya Jika dia ingin selamat Namun yang terjadi Jang Hansuk malah akan memukul Jang Junwo yang membuat dia pun harus tertembak Ketika Vincenzo dan Chayung akan keluar Jang Junwo kembali menembakkan pistolnya yang membuat Chayung pun terkena peluru panas tersebut Saat Jang Junwo akan kembali menembak Vincenzo ternyata pelurunya habis Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Vincenzo untuk menyerangnya balik Namun sayang Jang Junwo berhasil kabur dari sana Vincenzo pun membiarkannya begitu saja karena dia lebih memilih menolong Jang Hansuk dan Chayung yang terkena tembakan Di sini Jang Hansuk yang memang sudah tidak bisa tertolong lagi Mengatakan jika dia senang bisa mengenal Vincenzo dan bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Dia memberikan ponsel miliknya yang sudah terdapat GPS milik Jang Junwo kepada Vincenzo Singkat cerita Chayung dilarikan ke rumah sakit dan dia sudah sadarkan diri Di sana Chayung menyuruh Vincenzo agar segera menyelesaikan semuanya sebelum korban lainnya berjatuhan Chayung juga berpesan jika semuanya sudah selesai dan Vincenzo hendak kembali ke Italia Maka jangan pernah menghubunginya atau berpamitan kepadanya Sementara di Plaza Gemga, Kasano Family membicarakan tentang kejadian yang telah dialami oleh Chayung Mereka sangat kesal dengan perbuatan dari Jang Junwo dan siap berkorban untuk membantu Vincenzo Sementara itu di penjara wanita, Bu Joy yang mengetahui jika Jang Junwo membunuh Jang Han Suk dan hendak membunuh Chayung Merasa amat ketakutan Sebelum melakukan aksi balas dendamnya, Vincenzo memberikan handphone milik Jang Han Suk pada Anji Suk Untuk diperiksa lokasi GPS dari Jang Junwo Selain itu, Vincenzo juga memberikan file guilotin untuk digunakan sebagaimana mestinya Sementara itu di sebuah pelabuhan, Jang Junwo membeli sebuah pistol dan kemudian dia juga membayar beberapa preman untuk melindunginya Di kejaksaan, Pak Han yang sudah bersiap masuk ke penjara merasa sedikit ragu-ragu Kemudian tak berselang lama, Vincenzo pun menelponnya dan menyuruh agar dia membebaskan Bu Joy apapun caranya Jika dia ingin tetap hidup Pada akhirnya, dia pun menyetujui syarat itu lalu membuang surat penangkapan yang akan diberikan kepadanya Dan tak berselang lama, Pak Han langsung bergerak untuk membebaskan Bu Joy Yang membuat Bu Joy sedikit bertanya-tanya kenapa dia bisa bebas semudah ini Saat sudah keluar dari penjara, Bu Joy ditelepon oleh Vincenzo yang memperdengarkan percakapannya dengan Pak Han Yang membebaskan Bu Joy demi keselamatan nyawanya Vincenzo juga mengatakan Jika hari ini adalah hari terakhir bagi Bu Joy untuk hidup di dunia ini Setelah dari penjara, Bu Joy menuju kantor Wusang untuk mengambil sebuah ponsel rahasia untuk menelpon Jang Junwo Awalnya Jang Junwo merasa aneh kenapa Bu Joy bisa keluar dengan cepat dan mudah Dan pada akhirnya, Jang Junwo tahu jika itu adalah rencana dari Vincenzo melalui Pak Han Bu Joy lalu meminta agar mereka berdua tidak bertemu terlebih dahulu Karena dia yakin jika Vincenzo sedang mencari mereka berdua Sebelum menutup teleponnya, Jang Junwo meminta agar Bu Joy memindahkan semua asetnya Dan Bu Joy juga diperintah untuk mengambil bagiannya Singkat cerita, Bu Joy sampai di rumah Jang Junwo lalu melaksanakan perintah Jang Junwo dan bergegas pergi dari sana Sementara itu, Vincenzo yang ditelepon Anji Suk memberitahukan bahwa ponsel milik Jang Han Suk sudah dibuka Dan Vincenzo bisa mengetahui pergerakan Jang Junwo melalui GPS-nya Di kejaksaan, Pak Han yang akan melakukan sebuah wawancara merasa amat percaya diri Karena menganggap jika dia sudah aman dari ancaman Vincenzo Namun yang tak diduga, dia ditelepon oleh Jang Junwo Dan Jang Junwo mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Han yang sudah mengkhianatinya Lalu dia juga menyuruh beberapa orang untuk membunuhnya saat itu juga Sepertinya Jang Junwo, ternyata dia berpapasan dengan Vincenzo Namun disini Vincenzo tidak menyadarinya Lalu ketika Vincenzo melihat jika Pak Han sudah tewas Dia pun menyadari jika Jang Junwo sudah pergi dari sana Akan tetapi, tiba-tiba sinyal GPS milik Jang Junwo menghilang Dan dia pun kehilangan jejaknya Tak berselang lama, Vincenzo dihubungi oleh Pak Cho Yang sedari tadi sudah mengikuti kemana Bu Choy pergi Dia pun lalu memberitahukan kepada Vincenzo jika Bu Choy akan pergi ke apartemennya Dan ketika Bu Choy sudah sampai di sana Dia mendengar suara pematik korek milik Vincenzo Dia pun merasa ketakutan dan memanggil pengawalnya Namun itu semua sudah terlambat Disini Bu Choy merasa sok santai Dan dia meminta waktu untuk menghabiskan minumannya terlebih dahulu sebelum membunuhnya Namun Vincenzo langsung menolaknya dan mengatakan Jika bukan begitu cara mafia untuk membunuh musuhnya Di kantor kepolisian, salah satu pengawal Bu Choy melaporkan penculikan yang dilakukan oleh Vincenzo kepada Bu Choy Yang membuat Vincenzo kini menjadi buronan Singkat cerita, Bu Choy terbangun di sebuah gudang Dengan keadaan terikat di kursi dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi Disini Bu Choy tetap merasa sok santai dan terus memprovokasi Vincenzo Namun Vincenzo tetap diam Lalu dia menyiramkan sebuah cairan yang ternyata itu adalah bahan bakar Bu Choy pun semakin panik karena tahu jika dia akan segera dibakar oleh Vincenzo Dia pun meminta ampunan kepada Vincenzo Namun Vincenzo justru memutar sebuah lagu yang akan mengiringi Bu Choy ke akhirat Target selanjutnya adalah Jang Jun Woo Vincenzo meminta informasi keberadaan dari Jang Jun Woo pada Anji Suk Dan ketika dia sudah tahu keberadaannya Dia juga menyuruh Vincenzo agar segera ke sana Karena dia tahu sekarang Vincenzo menjadi buronan polisi Anji Suk juga sudah mengirimkan beberapa Kasano Family ke lokasi Untuk mengulur waktu sampai Vincenzo tiba di sana Di kejadian itu Lee Chul Woo harus terluka parah Karena tertusuk pisau oleh Jang Jun Woo Dan ketika Jang Jun Woo menodongkan pistol ke arah mereka Dia tiba-tiba ditembak oleh Vincenzo yang datang tepat waktu Vincenzo sangat khawatir dengan keadaan Lee Chul Woo Namun Lee Chul Woo menyuruh agar Vincenzo segera pergi membawa Jang Jun Woo Dan ketika terdengar suara sirine polisi Vincenzo pun bergegas memasukkan Jang Jun Woo ke dalam mobil Lalu pergi dari sana Singkatnya Sampailah Vincenzo di sebuah gudang Untuk menunggu Jang Jun Woo tersadar Ketika sudah sadar Jang Jun Woo menanyakan pada Vincenzo Mengapa dia bisa menemukan keberadaannya Vincenzo pun mengatakan Dan jika berkat Jang Hansuk lah dia bisa menemukan lokasi dari Jang Jun Woo Karena Jang Hansuk meletakkan sebuah GPS di semua jam tangan milik Jang Jun Woo Kemudian Vincenzo mengenalkan sebuah alat yang saat ini akan ia gunakan Dimana alat itu digunakan untuk membunuh seseorang secara perlahan Dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa Setelah Jang Jun Woo tahu cara kerja alat tersebut Dia pun meminta ampunan kepada Vincenzo Namun Dekat Vincenzo sudah bulat Dan dia tidak akan kehilangan kesempatan Untuk membunuh musuhnya saat ini Setelah melakukan semua balas dendamnya Vincenzo merasa bingung apakah dia akan menghubungi Chayung atau tidak Namun dia lebih memilih untuk tidak menghubungi Lalu membuang handphonenya Setelah itu Vincenzo pun pergi ke sebuah tempat Yang sudah ditunggu oleh Anji Suk dan Pak Cho Disini Anji Suk memberikan sebuah paspor palsu sementara Agar Vincenzo bisa pergi dari Korea Sebelum Vincenzo benar-benar pergi Chayung pun datang bersama Nam Cho Sung Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang mafia Keesokan harinya di tempat penyekapan Jang Junwo Terlihat dia sudah benar-benar lemah tak berdaya Dan perlahan dia pun akhirnya tewas dengan rasa sakit yang luar biasa Satu bulan setelah itu Kasano Family kembali beraksi dengan mengacaukan kampanye dari Pak Kim Yang ternyata mencalonkan diri sebagai Presiden Korea Setelah itu dikejaksaan persidangan pengajuan sidang ulang atas kasus Bu Oh Akhirnya dipenangkan oleh Chayung Yang membuat Bu Oh dinyatakan tidak bersalah Setelah itu di Jipuragi Nam Cho Sung memberikan sebuah undangan Peringatan hubungan diplomatik Itali dan Korea kepada Chayung Dan di acara tersebut Chayung sangat terkejut ketika melihat Vincenzo yang berada di sana Mereka pun berbicara banyak karena sudah satu bulan lamanya tidak bertemu Mereka juga membicarakan tentang emas-emas yang ternyata disimpan di rumah Chayung Dan disembunyikan di kamarnya Setelah itu film pun ditutup dengan ciuman mereka berdua Yang ternyata selama ini menyimpan rasa satu sama lain Sampai jumpa di video selanjutnya MJT Terima kasih.